Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku mati. Xing Yao menggertakkan giginya, matanya dipenuhi kebencian saat dia melotot ke arah Qin Lai. Ketika Guo Yan Zheng dan Qi Jing melihat bahwa Qin Lai berani memenjarakan Xing Yao, mereka langsung marah. Pada saat ini, tidak peduli siapa Qin Lai, tidak peduli apakah Sue Sazong atau Forevater Terminator berdiri di belakangnya, Guo Yan Zheng dan Qi Jing mengabaikan mereka. Mereka ingin membunuh Qin Lai saat ini juga. Saudaraku, kamu benar-benar memiliki sifat pemarah. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Zheng Yun tertawa keras. Para praktisi bela diri Istana Awan Hitam di belakangnya telah menerima perintah untuk membunuh Guo Yan Zheng dan Qi Jing, jadi mereka segera menyerang ke depan. Guo Yan Zheng dan Qi Jing langsung dihentikan oleh dua praktisi bela diri yang selevel dengan mereka. Praktisi bela diri Istana Awan Hitam lainnya mulai menyerang anggota keluarga Xing yang tersisa di kapal atas sinyal Zheng Yun. Xing Yao tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan anggota klannya dan para tetua yang mencintainya ditenggelamkan oleh para praktisi bela diri Istana Awan Hitam. Matanya tampak seperti hendak menyemburkan api. Nona Xing, Anda tidak menyangka akan berakhir seperti ini, bukan? Kata Qin Lai dengan nada mengejek. Pada saat ini, saudara-saudara keluarga Xing di langit berlumuran darah. Banyak kereta perang kristal di atas finiks api yang dikendalikan oleh keluarga Xing melolong dan menyerang para praktisi bela diri di atasnya. Kedua kapal di laut itu dikepung oleh para praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Para praktisi bela diri di kapal-kapal itu terbunuh. Ledakan, asap tebal, dan jeritan mengerikan datang dari daerah yang dikuasai keluarga Xing. Pulau Matahari Emas tidak lebih lemah dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Xing Yu Miao sudah kuat sejak awal. Dia tidak lebih lemah dari Zheng Sihe dan Jiang Hao. Sayangnya, pengkhianatan Xiang Si. Pulau Matahari Emas sangat melemah. Saudara Xing Yu Miao. Mereka harus menghadapi serangan enam praktisi bela diri alam fragmentasi. Zheng Sihe dan Jiang Hao sama-sama berada di puncak alam fragmentasi. Xia Huxeng juga melotot ke samping. Dia siap mengambil tindakan kapan saja untuk mencegah saudara-saudara keluarga Xing melarikan diri. Sekitar 30 praktisi bela diri alam pemenuhan lainnya dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi memegang artefak roh berbentuk keong dan melepaskan fluktuasi energi roh yang kuat ke langit. Riak spasial yang kacau menghalangi saudara-saudara keluarga Xing menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri. Pulau Matahari Emas mulai retak. Para elit Istana Awan Hitam, Pavilion Lautan Surgawi, dan sebagian prajurit keluarga Siahu bercampur aduk. Apapun yang terjadi, keluarga Xing tidak akan bisa lolos dari malapetaka pemusnahan. Kakak, setelah kamu selesai bermain dengan gadis itu, bisakah kamu menyerahkannya kepadaku? Zheng Yun tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Sekalipun aku mati, aku tak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, kenapa kau tidak mati saja? Ekspresi Qin Lai tampak acu-ta-acu saat dia berkata, Aku hanya menahan tubuhmu dan melumpuhkan pembuluh darahmu sehingga kau tidak dapat mengumpulkan energi spiritual. Tetapi Anda dapat berbicara. Jika Anda ingin mati, Anda dapat menggigit lidah Anda untuk bunuh diri. Siapa yang menghentikanmu? Kakak, kakak. Zheng Yun menjadi cemas dan buru-buru berkata, cepat dan tahan lidahnya juga. Jika dia benar-benar mati, itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimana aku ingin bermain dengannya adalah urusanku. Bukan tugasmu untuk mengajariku. Ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Zheng Yun langsung merasa malu. Dia tersenyum malu dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Dia khawatir tentang identitas Qin Lai. Meskipun dia dimarahi, dia tidak berani bersikap bermusuhan. Zheng Yun terdiam. Kamu bisa menggigit lidahmu untuk bunuh diri. Aku tidak akan menghentikanmu, kata Qin Lai dingin. Zheng Yao, yang telah berteriak bahwa dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati, tiba-tiba tampak kehilangan seluruh kekuatannya. Keganasan di matanya berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ekspresi aneh. Dia bergumam, Aku, aku bahkan tidak punya keberanian untuk mati. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sangat takut mati. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak berani mati. Ketika dia menyadari hal ini, dia bahkan kehilangan keberanian untuk berteriak. Zheng Yao tiba-tiba tampak seperti kehilangan jiwanya. Matanya kosong saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku takut, aku takut. Aku sangat takut kehilangan segalanya. Kau hanyalah bunga yang dipelihara di rumah kaca oleh ayahmu. Kau tidak pernah merasakan angin dan hujan, dan kau tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kematian sendirian. Qin Lai menggelengkan kepalanya, ekspresi mengejek di wajahnya, kata-katanya dingin dan mengejek. Zheng Yao tidak membantah. Dia tahu bahwa Qin Lai benar. Dia hanya tidak punya keberanian untuk menanggung semuanya. Memercikkan. Pada saat itulah muncullah sosok yang menyerupai seekor beruang raksasa yang menerjang ke langit dari arah laut. Ia langsung mendarat di dek. Mata bibi Xing Yao berbinar penuh harap saat dia berteriak histeris. Bantu aku membunuh mata-mata palsu ini. Bunuh dia. Bunuh dia. Mata semua orang terfokus pada Xing Seng Nan, tatapan mereka tiba-tiba tertuju padanya. Di belakang Zheng Yun, pupil mata tiga praktisi bela diri tingkat puncak alam pemenuhan menyusut. Mereka segera mengeluarkan artefak roh mereka. Jangan gugup, hehe. Zheng Yun tersenyum dan tampak santai. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Tiga ahli puncak alam pemenuhan terkekeh dan rileks pada saat yang sama setelah mereka memperhatikan pedang itu dari dekat. Kedua tangan Xing Seng Nan memegang kapak bermata dua, tetapi daging di kedua lengannya robek. Darah mengalir ke lengannya dan menetes ke gagang kapak. Tubuhnya yang bengkak juga terbelah di banyak tempat dan darah menetes dari sana. Cahaya di matanya yang tajam telah hilang. Matanya tampak redup dan tak bernyawa. Memercikkan. Di belakangnya, sesosok muncul dari laut dan berdiri di dek. Orang itu mengenakan jubah khas keluarga Siahu. Dia tampak berusia lima puluhan dan memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Dia memegang pedang tajam yang berkilauan dengan cahaya dingin. Pedang itu berlumuran darah. Itu semua darah Xing Seng Nan. Orang itu bernama Siahu Chang. Dia adalah adik laki-laki Siahu Seng, dan dia berada di tahap awal alam fragmentasi seperti Sing Seng Nan. Ketika Sing Seng Nan terluka oleh Siahu Seng dan jatuh ke laut, dia telah menyergapnya dari dasar laut. Pertama kali Sing Seng Nan keluar dari laut adalah karena orang ini mengejarnya tanpa henti di bawah laut. Namun, dia dipaksa kembali ke laut oleh Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Saat itu, ketika dia dipaksa masuk ke laut, dia terluka parah oleh Siahu Chang yang berada di bawah laut. Sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang dek. Sing Seng Nan berlumuran darah dan telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Siahu Chang telah menyusul lagi. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada Sing Seng Nan. Dia mencari kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Sing Seng Nan berdarah di sekujur tubuhnya. Kapak raksasa bermata dua yang biasanya ringan kini menjadi seberat gunung. Sekarang, ia telah menjadi seberat gunung. Tubuhnya yang gemuk dan bengkak kadang-kadang bergetar. Siapapun dapat melihat bahwa dia dalam kondisi yang mengerikan. Mereka semua tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran Siahu Chang, apalagi membalikkan keadaan untuk Sing Yao dan membunuh semua orang di sini. Teriak Sing Yao. Cahaya harapan di matanya terlihat menggelikan di mata semua orang. Kakak Kin Lai tiba-tiba berteriak. Jejak kebingungan muncul di mata Sing Seng Nan pada awalnya. Kemudian, dia tersadar dan meraung kesakitan, Aku bukan kakak perempuanmu. Sing Yao akhirnya mengerti situasinya dan menangis. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Nama keluarga ku bukan Sing, dan aku memang punya niat jahat saat aku menyelinap ke Pulau Goldsun. Akan tetapi, aku benar-benar menganggapmu sebagai kakak perempuanku, kata Kin Lai, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Di kejauhan, Guo Yan Zheng yang terpaksa menemui jalan buntu, tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dengan ekspresi terkejut. Zheng Yun dari Istana Awan Hitam juga terkejut dan bingung. Dia mengerutkan kening dan mengamati. Aku tidak cukup beruntung untuk menikmati punya adik sepertimu, kata Sing Seng Nan dengan marah. Kamu masih berpura-pura baik di saat seperti ini. Orang sepertimu tidak akan memiliki akhir yang baik, teriak Sing Yao dengan marah. Saudara Zheng Yun, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan secara pribadi dengan Anda. Kin Lai tersenyum dan melambai pada Zheng Yun. Setelah beberapa saat terkejut, Zheng Yun berjalan ke arah Kin Lai dan bertanya dengan bingung, apa yang ingin kamu bicarakan. Pada saat ini, semua anggota keluarga Sing dan praktisi bela diri yang setia pada keluarga Sing ditahan oleh orang-orang Istana Awan Hitam dan dipaksa mundur. Sing Seng Nan adalah satu-satunya yang berdiri. Ia berada di bawah tatapan Xia Huchang. Setiap gerakan aneh yang ia lakukan disambut dengan badai serangan dari Xia Huchang. Zheng Yun berada di puncak tahap akhir Netter Passage. Dia tidak takut pada apapun, jadi dia tenang. Dia berjalan mendekati Kin Lai dengan tenang. Ketika jaraknya sekitar dua meter, dia ragu-ragu dan berhenti. Dia berkata sambil tersenyum, kakak, apa yang ingin kamu katakan? Kau bisa membawa Sing Yao pergi. Aku tidak tertarik. Kin Lai tersenyum. Zheng Yun terdiam. Matanya tiba-tiba berkilat saat dia menatap Kin Lai dalam-dalam selama beberapa detik. Zheng Yun tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Dia mundur dan berkata, tidak apa-apa. Seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Aku sudah bilang aku akan membiarkanmu memilikinya, jadi tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan tidak berani mengambil risiko. Di matanya, Kin Lai adalah murid langsung Forevater Terminator dan dia memiliki Terminator Profound Bomb. Itu juga karena Kin Lai telah mengakui Sing Seng Nan sebagai kakak perempuannya, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang salah dan secara naluria ingin menghindari bahaya. Itu juga karena dia sangat mengenal para praktisi bela diri Sekte Terminator. Dia tahu bahwa mereka sombong dan tidak akan mudah menyerahkan sepotong daging yang ada di tangan mereka. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang kepala istana muda dari pasukan tingkat tembaga. Dia tahu bahwa status dan identitasnya tidak sebanding dengan kerendahan hati Kin Lai. Saudara Zeng sangat berhati-hati. Kin Lai tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sayangnya, kamu masih sangat dekat denganku. Begitu dia mengatakan ini, raut wajah Zeng Yun berubah tiba-tiba. Dia segera mundur. Namun, yang lebih cepat darinya adalah tiga bola logam yang berputar. Mereka membawa serta jaringan listrik yang padat dan fluktuasi guntur yang melonjak. Dalam sekejap mata, ketiga bola logam itu tiba lima meter di depan Zeng Yun. Boom-boom-boom. Ledakan guntur yang dahsyat bercampur dengan bau mesiu yang pekat dan busur listrik yang berkelana muncul pada saat yang sama. Zeng Yun berada puluhan meter jauhnya dari Kin Lai, tetapi dia didorong kembali oleh kekuatan guntur. Seolah-olah dia tersapu oleh gelombang pasang. Suara tulang yang hancur hampir tenggelam oleh ledakan guntur. Zeng Yun adalah satu-satunya yang bisa mendengarnya. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan setegup darah menyembur keluar dari mulutnya tanpa terkendali. Itu membentuk ular berdarah yang semakin lama semakin panjang saat dia mundur. Itu adalah pemandangan yang berdarah dan mengerikan. Tuan Muda Istana Tuan Muda Istana Tiga orang praktisi bela diri alam pemenuhan dari Istana Awan Hitam menjadi pucat saat mereka bergegas untuk menangkap Zeng Yun. Xia Huchang, yang sedang menatap Xing Seng Nan dengan saksama, tampak tercengang. Namun, dia tidak bertindak atau melakukan apapun. Dia mengira ini adalah dendam pribadi antara Kin Lai dan Zeng Yun. Dia mengetahui dari Xia Huchang bahwa Forevater Terminator berada di belakang Kin Lai. Di sisi lain, Zeng Yun hanyalah seorang kepala istana muda dari pasukan kecil tingkat tembaga. Xia Huchang memilih untuk duduk dan menonton. 592 Zeng Yun terlempar oleh bom Terminator yang mendalam. Darah mengalir keluar dari mulutnya seperti ular, menciptakan pemandangan berdarah dan mengerikan. Akan tetapi, dia tidak langsung meninggal. Asap dan pecahan kayu serta logam yang meledak beterbangan di mana-mana. Di tengah petir yang pekat, tubuh Kin Lai yang mengjulang tinggi tiba-tiba melesat maju. Ledakan Sebuah ledakan teredam terdengar dari tubuhnya. Di mata Xing Yao, tubuh Kin Lai tampak seperti gunung berapi yang bergejolak hebat. Aura ganas yang dipancarkannya cukup untuk membuat orang lain kehilangan arah. Bola-bola petir yang mengandung banyak energi melayang keluar dari tubuh Kin Lai bagaikan matahari yang menyala-nyala dan melesat ke arah Zeng Yun dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Pada saat ini, tubuh Zeng Yun yang bergoyang masih berada di udara. Dia belum menyentuh tanah. Kin Lai jelas-jelas mencoba membunuhnya. Kamu berani. Tiga praktisi bela diri tingkat puncak dari istana awan hitam langsung berteriak. Saat ini, mereka tidak peduli dengan identitas Kin Lai atau Forevater Terminator. Mereka ingin melakukan segala cara untuk memadamkan api amarah Kin Lai. Pupil mata Siahu Seng mengecil, dan tatapan aneh muncul di matanya. Seberapa besar kebencian yang dia miliki. Dia mengira pertarungan Kin Lai dan Zeng Yun hanyalah untuk Sing Yao, sebuah mainan. Suara mendesing. Sebuah spanduk raksasa hitam bagaikan tinta terbang dari leher Zeng Yun dan ke langit. Binatang buas yang terukir pada spanduk itu berjuang dengan ganas. Tentakel hijau tua menjulur dari spanduk dan mencambuk udara seperti cambuk tulang, mengeluarkan suara berderak. Enam bola petir seukuran kepalan tangan terbang ke arah tubuh Zeng Yun secara berurutan. Bola-bola itu terkena tentakel dan meledak, memenuhi langit dengan listrik. Namun, listrik masih menyala. Mereka masih lincah menggeliat. Seperti ular yang lincah, mereka menggali ke dalam lengan baju, lubang hidung, telinga, dan mata Zeng Yun. Suaranya pelan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zeng Yun diselimuti petir. Rambut dan dagingnya dengan cepat hangus menghitam, dan matanya yang sebelumnya bersemangat langsung mereduk. Ledakan. Palu petir astral jatuh bagai batu besar yang menggelinding. Pukulan itu menghantam dada Zeng Yun dengan keras. Diiringi suara tulang yang remuk, dada Zeng Yun tampak ambruk. Sedikit kilau yang tersisa di matanya telah padam sepenuhnya, dan vitalitasnya terputus. Di tengah petir, Kin Lai yang telah menyerang Zeng Yun tiba-tiba berubah arah dan mendarat di samping Xing Seng Nan. Xing Seng Nan, yang terpana oleh serangkaian perubahan yang mengejutkan itu, memiliki ekspresi bingung di mata kecilnya. Melihat Kin Lai, dia terdiam sesaat. Wajah si Ahu Seng menjadi gelap. Tiba-tiba dia bertanya, Di pihak mana kamu, adik kecil? Zeng Yun meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Tiga praktisi bela diri istana awan hitam tingkat pemenuhan awalnya ingin membunuh mereka. Tetapi karena Xing Seng Nan berada di sebelah Kin Lai, mereka takut Xing Seng Nan akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyergap mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Xing Seng Nan berada di alam penghancur kekosongan. Bahkan jika dia terluka parah, jika dia ingin mati bersama mereka, mereka bertiga tidak akan sanggup menanggungnya. Mereka tidak berani mengambil risiko. Oleh karena itu, mereka menunggu Si Ahu Seng untuk melakukan gerakan pertama. Xing Yao juga tercengang. Ia menemukan bahwa rantai petir yang mengikat tubuhnya telah terlepas secara ajaib ketika Kin Lai tiba-tiba menyerang Zeng Yun. Xing Yao telah mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat ini, tatapannya pada Kin Lai tiba-tiba dipenuhi dengan kebingungan dan rumit. Dia merasa semakin tidak mengerti Kin Lai, dia tidak tahu apa yang diinginkan orang yang tiba-tiba muncul dan berpura-pura menjadi anggota keluarga Xing ini. Guo Yan Zheng dan Qi Jing adalah satu-satunya orang yang samar-samar dapat memahami sesuatu karena mereka tahu siapa Kin Lai dan identitas Sue Sazong. Akan tetapi, mereka tidak dapat benar-benar memahami pikiran Kin Lai. Adik laki-laki. Setelah ragu-ragu sejenak, Xing Seng Nan bertanya dengan ragu, siapa yang kamu bantu? Karena kau memanggilku adik kecil, tentu saja aku akan membantumu. Kin Lai menyeringai. Senyumnya sangat bebas dan gembira. Mata Xing Seng Nan tiba-tiba berbinar. Tubuhnya yang gemuk sedikit gemetar. Namun, dia langsung tenang dalam sekejap, dan raut wajah yang getir dan sedih muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya menghargai niat baik Anda, tetapi keluarga Xing tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Mereka tidak akan bisa mengatasi rintangan ini. Dia mendesah dalam-dalam. Dia sudah lama putus asa. Istana Awan Hitam, Pavilion Laut Surgawi, dan keluarga Siahu, bersama dengan pengkhianat Siang Si dan yang lainnya, telah bergabung untuk menghancurkan keluarga Xing. Bagaimana mereka bisa melawan? Melihat situasi saat ini, dia tahu bahwa semua anggota keluarga Xing akan mati di sini hari ini. Dia merasa senang karena Kin Lai telah menyatakan sikapnya saat ini. Namun, dia tahu bahwa sikap Kin Lai tidak dapat mengubah apapun. Dia tidak dapat mengubah nasib keluarga Xing sedikitpun. Dia hanya akan kehilangan nyawa tanpa alasan. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Aku belum pernah mendengar hubungan apapun antara Pulau Matahari Emas dan Terminator Leluhur. Ekspresi Siahu Seng berangsur-angsur menjadi gelap. Tiga praktisi bela diri Istana Awan Hitam yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka mendengar Siahu Seng menyebutkan Leluhur Terminator. Mereka buru-buru menahan diri dan tidak berani menyerang. Nenek moyang Terminator Xing Seng Nan, Xing Yao, Guo Yan Zheng, Qi Jing, dan yang lainnya bingung. Setelah berpikir sejenak, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Bom mendalam Terminator yang menyerang Zheng Yun, bola petir guntur yang menyala, dan rangkaian guntur dan kilat yang mengikutinya jelas merupakan hal unik yang hanya dimiliki oleh sekte Terminator. Mungkinkah? Ketika mereka melihat ke arah Qin Lai lagi, tatapan para anggota keluarga Xing dan dua penegah hukum besar itu tiba-tiba berubah. Itu hanya hubungan pribadi. Sambil mengangkat bahu, ekspresi Qin Lai tampak santai. Ia berkata kepada Xing Seng Nan, Kakak, duduklah dan pulihkan dirimu terlebih dahulu. Stabilkan lukamu. Mata Siahu Seng gelap dan dingin, dan sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyum yang kejam dan tanpa ampun. Tentu saja aku tidak akan berani membunuh murid langsung leluhur Terminator, tetapi aku dapat membunuh setiap anggota keluarga Xing dan setiap praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di kapal ini kecuali kamu. Setelah jeda, dia melihat ketiga praktisi bela diri Istana Awan Hitam di belakangnya dan berkata, Orang ini membunuh Tuan Muda Istanamu. Apakah kalian akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Ekspresi tiga praktisi bela diri tingkat puncak alam pemenuhan Istana Awan Hitam berubah. Mereka berjuang keras dalam hati mereka. Xing Seng Nan, tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Terimalah takdirmu. Siahu Seng menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri sekali lagi. Sambil memegang pedang berdarah itu, dia berjalan selangkah demi selangkah. Gelombang niat membunuh yang tajam memenuhi udara. Mereka bagaikan sinar cahaya yang dingin. Mereka langsung diproyeksikan ke tubuh Xing Seng Nan. Bulu kuduk Xing Seng Nan berdiri tegak. Dia tidak berani lengah sedikit pun. Dia mengumpulkan seluruh energi spiritualnya yang tersisa dan bersiap untuk menangkis serangan mengerikan Siahu Seng kapan saja. Tetes, tetes. Karena gugup, luka di lengannya semakin terbuka, sehingga darah mengalir deras. Setetes demi setetes, darah jatuh kede dan menyatu menjadi genangan darah kecil. Wajahnya perlahan memucat. Ini adalah tanda bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Itu berarti staminanya mulai melemah. Siapapun dapat melihat bahwa Xing Seng Nan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Jika dia memaksakan diri untuk bertarung, dia pasti akan mati. Kakak, istirahatlah dulu. Qin Lai berkata dengan serius. Tidak, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus meninggalkan bekas di tubuhnya. Xing Seng Nan menggelengkan kepalanya, senyum sedih di wajahnya. Tatapannya tegas dan dia siap mati. Di sisi lain bibi kecil, Xing Yao mulai menangis lagi. Dia bisa melihatnya. Dia dapat melihat bahwa Xing Seng Nan ingin mati, dan dia tahu bahwa Xing Seng Nan akan menggunakan nyawanya sendiri untuk membunuh Xia Huxeng di saat berikutnya. Kakak, bantu aku menjaga tubuhku. Qin Lai tiba-tiba menyeringai dan terkekeh. Semua orang sedikit terkejut. Namun, pada saat berikutnya, sebuah tubuh yang anehnya kuno dan tinggi muncul entah dari mana di hadapan Qin Lai. Energi darah jahat yang tak berujung meledak dari tubuh seperti lautan luas. Hal itu menyebabkan Qi dan darah semua orang menjadi kacau. Mereka merasa seolah-olah darah mereka akan keluar dari tubuh mereka. Semua orang di kapal, termasuk Guo Yan Zheng, Qi Jing, lawan-lawan mereka, tiga praktisi bela diri Istana Awan Hitam alam pemenuhan puncak yang ragu-ragu untuk membunuh Qin Lai, dan Xing Seng Nan, harus mengumpulkan energi roh dan menenangkan pikiran mereka untuk menekan darah yang gelisah di tubuh mereka. Xia Huxeng tidak terkecuali. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat tubuh blood progenitor. Matanya tertutup, dan tubuhnya berbau darah, seperti manusia yang terbuat dari darah. Pada saat ini, Qin Lai duduk di sebelah Xing Seng Nan. Jiwa abu-abunya berubah menjadi aliran air dan jatuh ke tubuh leluhur darah. Mata leluhur darah yang tertutup rapat bergetar sedikit, lalu terbuka. Sepasang mata merah darah yang mengandung warna merah darah yang mengerikan jatuh ke pandangan semua orang. Mengaum. Di bawah tatapan kaget semua orang, raungan naga yang ganas bergema. Kemudian, seekor naga tulang berdarah meraung keluar dari lautan darah. Targetnya adalah Xia Huxeng. Harta karun utama Sue Sazong, naga haus darah, Guo Yan Zheng, gemetar dan berteriak. Qi Jing duduk di tanah dan terengah-engah. Dia tampak seperti melihat hantu di siang bolong. Xing Yao tampak seperti sedang bermimpi. Tatapan matanya kosong, seolah-olah dia sedang mengembara di ruang ilusi. Dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Naga haus darah. Itu benar-benar naga haus darah. Xing Seng Nan juga terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Xia Huxeng juga ketakutan. Dia berteriak kaget dan tanpa sadar mundur. Memercikkan. Xia Huxeng berbalik dan menyelam ke dalam laut. Dia tidak berani menghadapi bilah naga haus darah atau melawan lautan darah. Dia adalah anggota keluarga Xia Hu, dan seluruh keluarga itu pernah menjadi pengikut Sue Sazong seribu tahun yang lalu. Dia tahu betul betapa mengerikannya harta karun Sue Sazong, naga haus darah. Oleh karena itu, ketika dia melihat senjata mematikan ini muncul, dia segera melepaskan semua pikiran untuk melawan dan memilih untuk melarikan diri. Kakak, tolong lindungi tubuh utamaku. Qin Lai berbalik dan menatap Xing Seng Nan dengan tubuh leluhur darah. Perasaan aneh muncul di hati Xing Seng Nan. Dia menganggup berulang kali, tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi. Di matanya, pria aneh ini memiliki aura darah yang mengguncang dunia dan jauh melampaui batas imajinasinya. Tapi dia memanggilnya kakak perempuan. Xing Seng Nan merasa seperti sedang bermimpi. Naga haus darah. Sungguh aura darah yang mengerikan. Apa yang terjadi di sana? Di langit, para ahli di alam penghancur kekosongan yang tengah bertarung juga merasakan aura berdarah yang mengguncang bumi pada saat yang sama. Tatapan mereka segera tertuju pada naga haus darah yang meraung gila dan Kin Lai yang telah mengambil alih tubuh leluhur darah. Hari ini, akan ada tiga pembaruan. Mencari suara bulanan, akan dilanjutkan. 593. Sesaat kemudian, Xing Seng Nan sedikit tenang dan menatap Kin Lai dengan ragu yang muncul sebagai leluhur darah. A adik kecil. Itu aku, kata Kin Lai sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan hal ini, seluruh anggota keluarga Xing dan para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di kapal terkejut. Pada saat ini juga Kin Lai berbalik dan menatap ketiga tetua alam pemenuhan dari istana awan hitam. Dia menyeringai. Senyumnya sangat berdarah dan kejam. Dia berkata, Aku akan mulai dengan kalian. Sebuah cakar berdarah dan mengerikan muncul entah dari mana di langit saat Kin Lai bergerak dan meregangkan tubuhnya. Itu adalah cakar hantu penangis darah. Cakar hantu itu lebarnya ratusan meter dan tampaknya terbuat dari darah kental. Cakar itu mengeluarkan energi darah yang dahsyat yang melesat ke langit dan cahaya berdarah yang ganas. Seperti jangkar berdarah pada sebuah kapal, cakar hantu menangis darah mencengkeram ke arah tiga ahli puncak alam pemenuhan. Kekuatan mengerikan yang bisa menguasai dunia dan menutupi langit langsung turun ke atas mereka bertiga. Puff! Sekitar selusin praktisi bela diri istana awan hitam alam meter passage di samping ketiganya memuntahkan darah sebelum cakar hantu itu mendarat. Kemudian, tubuh mereka meledak dan mereka mati. Darah yang menyembur dari tubuh mereka mengenai ketiganya, menyebabkan wajah mereka berlumuran darah. Mereka tampak sangat mengerikan. Ketiganya saling menatap, menggertakkan gigi, dan mengaktifkan semua energi roh di tubuh mereka. Mereka membentuk tiga perisai berwarna biru es, hijau tua, dan umus samar untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Ketiga perisai cahaya itu diselimuti energi spiritual dengan atribut yang berbeda. Mereka melepaskan cahaya yang cemerlang dan energi yang kuat. Cakar hantu penangis darah mencakar ke arah mereka. Retakan! Tiga perisai energi roh dengan warna berbeda merobek lapisan tipis seperti senjata tajam. Mereka hancur. Cakar hantu itu menekan seperti tangan iblis. Retakan! Suara tulang yang hancur disertai cipratan darah yang menyembur keluar dari celah cakar hantu itu. Sebuah lubang besar selebar 100 meter muncul di dek kapal. Tiga praktisi bela diri dari alam pemenuhan puncak Istana Awan Hitam hancur berkeping-keping. Kematian mereka mengerikan. Pada saat ini, semua praktisi bela diri Istana Awan Hitam di kapal runtuh. Mereka semua runtuh. Di tengah teriakan, para penyerbu jahat yang datang dengan kecepatan yang mengagumkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dalam rentang waktu 10 tarikan napas, setiap praktisi bela diri yang tidak termasuk dalam pulau matahari emas telah melarikan diri. Adik kecil, seru Sing Seng Nan dengan kagum. Berbalik, Kin Lai tersenyum acuh tak acuh. Katanya, mereka yang jatuh ke laut tidak akan bisa melarikan diri. Sing Seng Nan tercengang. Ketika anggota keluarga Sing menoleh, mereka menemukan bahwa naga tulang berdarah itu mengambang di atas permukaan laut. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya sambil meraung, tetapi ia tidak menyelam ke dalam laut. Tampaknya ia mengkhawatirkan sesuatu. Di bawah laut, Siah Seng dan banyak pembudidaya istana awan hitam. Dia terus tenggelam lebih dalam ke laut, takut naga haus darah dan Kin Lai akan membunuhnya. Mereka turun ke dasar laut dengan mudah. Di sana, ada tempat persembunyian mereka, serta beberapa kereta perang kristal tersegel yang dapat menjelajahi dasar laut. Beberapa ratus meter di bawah laut, Siah Seng masih menyelam ketika dia tiba-tiba melihat cahaya merah terang. Cahaya itu sangat menarik perhatian di laut yang gelap. Apa-apaan itu, Siah Seng bingung dan panik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekat untuk melihatnya. Ada banyak praktisi bela diri istana awan hitam di belakangnya. Dia menatap lampu merah terang itu, rasa ingin tahu tumbuh dalam hatinya. Siah Seng segera menyadari bahwa cahaya besar itu secara bertahap naik ke permukaan laut dan semakin mendekatinya. Ia menjadi semakin penasaran. Ia menatap lampu itu dengan penuh perhatian. Setelah sekian lama, ekspresi ketakutan yang amat sangat tiba-tiba muncul di wajah Siah Seng. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk berenang mati-matian ke permukaan. Dia melihat dengan jelas cahaya besar itu, sepasang mata. Mata delapan mayat dewa yang telah lama menghilang. Delapan mayat dewa yang telah menghilang dari benua retakan surgawi, yang sekolah tianki dan gunung binatang berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya, bersembunyi di kedalaman laut di bawah kepulauan matahari terbenam. Yang lebih menakutkan bagi Siah Seng adalah delapan mayat dewa di masa lalu tidak memiliki kepala. Namun sekarang, kedelapan mayat dewa itu semuanya memiliki kepala besar yang bersandar kokoh di leher mereka. Tubuh mereka memancarkan fluktuasi energi yang mengguncang dunia. Delapan mayat dewa yang telah menjungkir balikan tanah kekacauan, mengerahkan sembilan kekuatan besar peringkat perak, dan menghabiskan tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menangkapnya telah muncul di sini setelah mendapatkan kepala mereka. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Tuan Siahu, mengapa Anda datang ke sini? Kenapa kau datang ke sini? Ada naga haus darah di sana. Ketika para kultifator istana awan hitam melihat Siahu Seng berenang mati-matian ke permukaan laut, mereka semua menggunakan suara-suara aneh untuk bertanya kepadanya apa yang tengah dilakukannya, sambil meniupkan gelembung-gelembung ke dalam air. Siahu Seng tidak menjelaskan. Dia hanya peduli untuk melarikan diri demi keselamatannya. Dia ingin memberitahu Siahu Seng dan para petarung di atasnya sesegera mungkin. Apa yang sedang terjadi? Para praktisi bela diri istana awan hitam masih bingung. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Sampai ketika mayat dewa pertama muncul di hadapan mereka, membuka mulutnya, dan menghisap sekitar selusin praktisi bela diri ke dalam mulutnya. Ia mengunyah dengan sangat keras hingga darah, tulang, dan daging berterbangan kemana-mana. Mereka akhirnya mengerti mengapa Siahu Seng melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, semua praktisi bela diri istana awan hitam sangat ketakutan, dan mati-matian mengapung ke permukaan laut. Delapan mayat dewa terus-menerus menyedot air dalam mulut mereka. Para praktisi bela diri istana awan hitam yang berenang di bawah tersedot paksa ke dalam mulut mereka seperti ikan kecil yang dihisap oleh paus raksasa. Semakin banyak praktisi bela diri istana awan hitam tidak dapat menghindari isapan mayat dewa. Mereka menjadi makanan lezat di mulut mereka dan ditelan utuh, lengkap dengan tulangnya. Darah menggelembung dari permukaan laut. Bau darah yang pekat dan menyengat memenuhi seluruh laut. Anggota keluarga Sing dan praktisi bela diri pulau matahari emas hanya bisa melihat darah terus naik dari permukaan laut. Tidak ada satupun mayat yang mengapung ke permukaan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang sangat mengerikan pasti telah terjadi di bawah laut. Siapa kau? Di langit, para ahli alam fragmentasi yang telah bertarung dengan sengit menundukkan kepala mereka. Mereka menatap Kin Lai yang telah mengambil alih tubuh leluhur darah dan melolong. Perubahan situasi yang mendadak memaksa serangan terhadap saudara Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan dihentikan. Ekspresi Siahu Seng gelap dan mengerikan. Dia menatap Kin Lai yang telah mengambil alih tubuh leluhur darah dan berbau darah. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Sue Sazong. Kakak Kacang Kakak Cang Di permukaan laut, kepala Siahu Seng terangkat dan dia berteriak dengan marah. Wajahnya dipenuhi dan menyerangnya. Selamatkan aku, teriak Siahu Seng. Ia berjuang keras dan tiba-tiba terbang keluar dari laut. Semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. Semua orang menatapnya dan menghirup udara dingin. Hanya setengah tubuh Siahu Seng yang tersisa. Di bawah pinggang, berdarah dan tidak ada kaki sama sekali. Penampilannya yang menyedihkan menyebabkan kulit kepala seseorang terasa geli dan mati rasa hanya dalam sekejap. Naga haus darah yang hendak mencabik Siahu Seng tiba-tiba berhenti mendengar raungan rendah Kin Lai. Hu hu hu. Pusaran air besar muncul di permukaan laut. Sebuah lengan yang mengjulang tinggi tiba-tiba melesat keluar dari pusaran air bagaikan sambaran petir mencengkram bagian atas tubuh Siahu Seng dengan dua jari. Kemudian, mayat dewa dengan kaki Siahu Seng di mulutnya yang berdarah muncul dari laut di bawah tatapan semua orang. Selamatkan aku, saudara Chang. Tolong aku. Di tengah teriakan panik Siahu Seng untuk meminta bantuan, mayat dewa memotong separuh tubuhnya yang tersisa. Dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya yang berdarah. Kemudian, suara tulang yang dikunyah terdengar dari bibir mayat dewa itu. Darah merah tua mengalir dari celah-celah gigi tajam mayat dewa itu dan menutupi mulutnya. Adegan berdarah dan kejam itu mengejutkan semua penonton. Mayat dewa, mayat dewa berkepala. Suara Siahu Chang serak dan tak berdaya. Percikan, percikan, percikan. Diiringi suara air, mayat-mayat dewa baru muncul dari dasar laut satu demi satu. Mereka seperti dewa berdarah yang telah keluar dari penjara mereka dan turun ke dunia sekali lagi. Delapan mayat dewa memancarkan sejumlah besar energi darah yang mengguncang langit dan membuat matahari dan bulan redup. Pada saat ini, semua praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam, Paviliun Laut Surgawi, dan para pengkhianat Pulau Matahari Emas tercengang. Mereka merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Saat itu, tidak seorang pun tahu mengapa mayat dewa itu datang atau siapa target mereka. Sampai Kinlay terbang dalam bentuk leluhur darah dan mendarat di kepala mayat dewa terbesar. Semua orang langsung mengerti, delapan mayat dewa itu datang karena Kinlay. Mereka berada di bawah kendali Kinlay dan menerima perintah dari Kinlay. Mata Sing Seng Nan berbinar karena terkejut saat dia berkata, adik kecil. Di langit, kedua bersaudara itu, Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan, memasang ekspresi rumit. Alis mereka berkerut dalam. Mereka telah memperhatikan dasar kapal dan melihat bahwa jiwa Kinlay ada di dalam tubuh leluhur darah. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi di kapal di bawah. Mereka masih berpikir bahwa Kinlay hanyalah anggota palsu dari keluarga Sing dan tidak memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Sing. Tentu saja, Kinlay tidak akan menganggap serius Sing Seng Nan dan memperlakukannya sebagai kakak perempuannya. Kedua saudara itu mendesah dalam hati. Mereka mengira Sing Seng Nan hanya angan-angan dan Sing Seng Nan belum terbangun dari bayang-bayang masa lalu. Namun, kata-kata Kinlay berikutnya menghancurkan semua asumsi mereka. Kakak, margaku bukan Sing, margaku Kin. Aku, Kinlay. He he, walaupun aku bukan Sing Lai, di hatiku, kamu adalah kakak perempuanku. Setelah menyeringai, Kinlay melanjutkan, jadi, terlepas dari apakah keluarga Sing ada hubungannya denganku atau tidak, hanya karenamu, aku tidak akan membiarkan keluarga Sing punah. Jadi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu keluarga Sing melewati krisis hari ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh semua penjajah. Sing Seng Nan terkejut. Air mata kebahagiaan muncul di mata kecilnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, adik kecil, kamu adalah adik kecilku. Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan saling menatap dengan ekspresi rumit. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Sing Yao, yang telah mengincar Kinlay dan tidak sabar untuk membunuh Kinlay sesegera mungkin, menangis dan tertawa saat ini. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. 594. Di Kepulauan Matahari Terbenam, banyak mayat dewa yang tampak seperti dewa kuno muncul satu demi satu di lautan luas. Energi darah yang sangat besar beriak dan membentuk badai yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Badai itu melolong dan berputar, menyebar ke segala arah. Lebih dari 100 kereta perang kristal dengan berbagai ukuran melayang di udara seperti lampu terang. Mereka bergerak dan mengejar anggota keluarga Sing dan praktisi bela diri yang setia pada Pulau Matahari Emas. Namun, badai yang diciptakan oleh delapan mayat dewa menyebabkan kereta perang kristal bergoyang seolah-olah mereka mabuk. Energi roh di dalamnya menjadi tidak terkendali. Wuss! Formasi batu roh di dalam kereta perang kristal hancur karena energi roh yang kacau, menyebabkan kereta perang kristal tiba-tiba jatuh. Para praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surga Wipanik. Mereka menggunakan kekuatan di dalam tubuh mereka untuk membungkus kereta perang dan memindahkannya ke pulau yang jauh. Mereka takut jatuh ke laut. Karena di dalam laut, delapan mayat dewa itu bagaikan binatang buas raksasa dari lautan beku. Mereka tampak membuka mulut berdarah mereka dan memperlihatkan aura brutal yang dapat melahap puluhan ribu makhluk. Adegan berdarah Xia Huxeng yang dikunyah-kunyah bagaikan mimpi buruk. Semua orang ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani melakukan kontak dekat dengan delapan mayat dewa itu. Sue Sazong Sue Sazong yang telah bangkit dari kematian. Ekspresi Xia Huxeng sekelam air. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia dengan cepat menilai situasi. Mata Zheng Zihe dan Jiang Hao pun berkedip-kedip karena ketidakpastian saat mereka mulai membuat rencana dalam benak mereka. Teman muda, Xiang Xi menunduk kaget. Dia menekan tangannya kekuali perunggu besar itu. Ekspresinya serius. Dia selalu mengira bahwa Qin Lai hanyalah murid langsung dari Forevater Terminator. Namun pada saat ini, ketika delapan mayat dewa mengapung keluar dari laut. Ketika Qin Lai merilis harta karun pamungkas Sue Sazong. Dia menggunakan jiwanya untuk mengambil alih mayat yang dipenuhi energi darah jahat. Setelah mengeksekusi cakar hantu menangis darah, dia segera memahami bahwa Qin Lai memiliki identitas lain sisa-sisa Sue Sazong. Pelindung siang, jika kau berhenti sekarang, aku masih bisa melepaskanmu. Setelah merenung sejenak, Qin Lai tiba-tiba berkata, karena kamu melakukan ini demi kebaikan Pulau Matahari Emas dan belum melakukan kesalahan serius, aku bisa membiarkanmu hidup. Siang Si terdiam. Siahuchang tidak mematuhi perjanjianmu, begitu pula istana awan hitam dan pavilion laut surgawi. Anggota keluarga Sing dibantai sebelumnya, dan mereka diperlakukan seolah-olah seluruh keluarga mereka telah dimusnahkan. Qin Lai menunjuk kedua kapal besar di sekitar mereka. Siang Si melihat ke bawah dan menemukan bahwa banyak anggota keluarga Sing telah terbunuh atau terluka di kapal tempat Sing Seng Nan berada. Mayat keluarga Sing dan para kultifator setiap keluarga Sing berserakan di kapal lain yang telah diserahkan ke pavilion laut surgawi. Jelas, Qin Lai tidak membodohinya. Siahuchang pasti memiliki kesepahaman diam-diam dengan pavilion laut surgawi dan istana awan hitam. Dia tidak benar-benar mematuhi perjanjian itu. Wajah Siang Si berangsur-angsur menjadi gelap. Huff. Siahuchang mencibir. Apakah kau benar-benar mengira bahwa ketiga keluarga besar akan mengampuni keluarga Sing dan anggota klan yang menyerang dan membunuhku? Para penyintas yang menyebabkan kerusakan besar pada tiga keluarga besar. Siang Si, bangun, sejak hari kamu menerima undanganku dan mencapai kesepakatan denganku, tidak ada jalan untuk kembali. Mata Siang Si tampak bertentangan, dan ekspresinya tidak pasti. Dia tetap diam di langit. Qin Lai tersenyum dan menunjuk ke arah kapal lainnya dengan tenang. Dia mengirimkan perintah dengan kesadaran pikirannya. Ketiga mayat dewa itu melangkah di atas ombak besar dan menyerbu ke arah kapal bagaikan binatang buas raksasa dari laut dalam. Mereka membidik para praktisi bela diri paviliun laut surgawi. Yun, di mana Yun, R. Pada saat ini, Zheng Zihe tiba-tiba menyadari bahwa putranya sudah lama tidak muncul. Ini anakmu, bukan, Guo Yan Zheng berteriak dari bawah. Mayat Zheng Yun masih berada di kapal itu, tepat di sampingnya dan Kijing. Zheng Zihe menunduk, dan matanya langsung memerah. Dia menjerit dengan keras. Yun, R. Zheng Yun adalah putra kesayangannya. Kepribadiannya sangat mirip dengan dirinya, dan dia sangat menghormatinya. Dia juga mengangkatnya sebagai calon kepala istana Black Cloud Palace. Alasan dia membawa Zheng Yun bersamanya kali ini adalah karena dia yakin tidak akan ada bahaya. Dia ingin Zheng Yun melampiaskan amarahnya melalui Xing Yao. Agar aman, dia telah mengatur tiga ahli puncak alam pemenuhan untuk melindungi Zheng Yun dan memastikan keselamatannya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia akan menduga bahwa Zheng Yun akan terbunuh sementara dia tidak waspada. Rasa sakit karena kehilangan putranya menyebabkan Zheng Zihe menjadi gila. Siapa? Siapa ini? Siapa yang membunuh Yun ku? Zheng Zihe meraung histeris. Sambil meraung marah, Zheng Zihe meninggalkan Xing Yu Miao dan Xing Yu Miao lalu menyerang ke bawah. Dia melotot ke arah Xing Seng Nan. Dia yakin bahwa pembunuh yang membunuh Zheng Yun adalah Xing Seng Nan. Ini aku. Pada saat inilah suara Kin Lai yang dingin dan acuh-ta'acuh terdengar tiba-tiba. Kain perca ini sepertinya pernah dipakai oleh anakmu, tapi aku sudah merobeknya. Mungkin kain ini sama tidak bergunanya dengan anakmu. Kin Lai mengangkat spanduk hitam pekat di tangannya. Dia jelas-jelas memancing kemarahan Zheng Zihe. Aku tidak peduli siapa dirimu, aku akan menguburmu bersama Yuner. Seperti yang diduga, Zheng Zihe mengubah targetnya dan menyerang Kin Lai. Satu demi satu spanduk hitam pekat muncul di antara Zheng Zihe dan Kin Lai saat ia menyerang. Awan hitam pekat bergulung-gulung di spanduk. Di dalam setiap spanduk, tampak ada dewa ganas atau binatang buas yang disegel. Saat spanduk berkibar tertiup angin, dewa atau binatang buas yang disegel di dalam spanduk tiba-tiba muncul, melolong gila-gilaan bersamanya. Awan hitam pekat melahap semua cahaya dan menyebabkan langit menjadi gelap gulita. Hari itu langsung berubah gelap gulita. Zheng Zihe tidak terlihat di manapun. Di balik awan, kejahatan dan kegelapan terdalam menutupi bumi seperti tirai hitam. Itu benar-benar menenggelamkan ruang di atas kepala Kin Lai. Begitu gelapnya sehingga seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Ini, ekspresi Xing Yu Yuan sedikit berubah. Dia berkata dengan serius, seni melahap langit hitam. Zheng Zihe berada di puncak alam fragmentasi. Bahkan kamu, kakak, harus membayar harga darahmu jika kamu mencoba menghadapi serangannya secara langsung. Dia, Xing Yu Yuan tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Kin Lai. Kin Lai ini memiliki jiwa seorang praktisi bela diri alam Netterpasej, kata Xing Yu Miao sambil mengerutkan kening. Tubuh yang telah diambil alihnya dipenuhi dengan bau darah, tetapi memberikan perasaan yang mengerikan. Dia menyelidiki. Dia tidak bisa mengambil kesimpulan. Dia berkata, aneh, aneh sekali. Adik kecil. Di sisi lain, Xing Seng Nan juga berteriak. Xia Huxeng dan Jiang Hao memiliki ekspresi dingin, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Mereka tahu betapa mengerikannya Zheng Zihe. Mereka tahu bahwa saat dia menggunakan seni melahap langit hitam, itu berarti dia akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Seorang praktisi bela diri di puncak alam fragmentasi melawan seorang praktisi bela diri alam Netterpasej. Apa yang akan terjadi pada seseorang yang telah menempelkan dirinya pada tubuh yang tidak dikenal? Mereka ingin mengukur kekuatan Kin Lai. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu bahwa mayat berdarah itu adalah leluhur darah. Mereka tidak tahu bahwa Kin Lai telah kembali dari makam dewa. Kegelapan yang tak berujung menyelimuti Kin Lai. Bagian dalam kegelapan itu menakutkan dan bergejolak. Aura mengerikan Zheng Zihe menyebar ke segala arah. Semua orang bisa merasakan kekuatannya. Namun Kin Lai tidak terlihat. Bahkan Xing Yu Yuan dan Xia Huseng tidak memiliki kemampuan untuk melihat dengan mata telanjang. Mereka dapat melihat melalui kegelapan yang pekat dan melihat apa yang terjadi di dalam. Ketika mereka memeriksanya dengan jiwa mereka, mereka mendapati bahwa kegelapan pekat itu mengandung kekuatan yang menyimpang dan kacau yang menyebabkan kesadaran jiwa mereka hancur. Mereka menarik kesadaran jiwa mereka karena terkejut. Oleh karena itu, semua orang melihat ke area gelap gulita yang diselimuti oleh kanopi kegelapan, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga haus darah bergema dari kegelapan yang pekat. Pilar cahaya merah darah yang mengandung aura kekerasan, haus darah, dan kehancuran melesat ke langit dari kegelapan yang pekat. Cahaya berdarah yang cemerlang itu tidak bisa lagi disembunyikan oleh kegelapan. Cahaya itu perlahan-lahan menjadi semakin menarik perhatian. Wus-wus. Napas berat mayat dewa bergema dari permukaan laut. Kegelapan yang pekat dengan cepat ditelan. Kin Lai, dalam tubuh blut progenornya, duduk dengan tenang di atas tulang naga berdarah. Matanya seperti matahari berdarah yang bersinar dengan cahaya berdarah yang mengejutkan. Di langit dan di bumi, untayan darah merah tua bagaikan sungai-sungai kecil yang mengalir dan berkelana di Cakrawala, dan secara bertahap mengembun menjadi diagram misterius yang rumit dan tidak diketahui. Seni darah, belenggu jiwa. Sungai-sungai darah menyatu menjadi rantai merah tua yang mengandung kekuatan untuk menahan darah. Rantai-rantai itu tiba-tiba turun dan mengikat Kin Lai. Sungai darah terus berubah, berubah dari kental menjadi encer. Mereka terpecah menjadi fragment cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian meledak menjadi rune berdarah aneh yang memenuhi langit. Mereka seperti miliaran kupu-kupu berdarah yang mengepakan sayap kecil mereka dan terbang menuju Zheng Sihe. Mereka menghilang ke tubuh Zheng Sihe satu persatu. Awan hitam mengepul dari tubuh telanjang Zheng Sihe. Awan-awan itu menggeliat seperti roh-roh jahat yang berjuang, seolah-olah mereka ingin menghancurkan segel itu. Namun, seiring makin banyaknya rune berdarah yang memasuki tubuh Zheng Sihe dan menyatu dengan darahnya, awan hitam yang menyelimuti tubuh Zheng Sihe berangsur-angsur berubah menjadi merah. Perjuangan Zheng Sihe berangsur-angsur menjadi semakin tidak berdaya. Tiba-tiba, jaring-jaring halus berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Jaring-jaring itu seperti jaring raksasa dan padat yang mengikat jiwanya dan danau jiwanya. Akhirnya, Zheng Sihe berhenti bergerak. Selain darah di tubuhnya yang bergerak dengan cara yang aneh dan pola yang aneh, tidak ada riak lain di tubuhnya. Bahkan jiwanya pun perlahan menjadi tenang. Qin Lai. Pada saat ini, Gao Yu tiba-tiba berseru dari sisi Phoenix Api. Menatap Gao Yu, mata Qin Lai dipenuhi dengan keheranan. Ada apa? Saya ingin jiwa orang ini. Jiwa lengkap dari seorang ahli alam fragmentasi puncak yang telah dipenjara olehmu dan tidak dapat melawan. Gao Yu tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya. Baiklah. Qin Lai mengangguk. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Gao Yu, yang hanya berada di alam meter passage, tiba-tiba terbang turun dari langit. Dia bahkan tidak menggunakan kereta perang kristal. Semua orang terkejut. Mereka mengira orang ini gila. Dia hanya berada di alam meter passage, tetapi dia terbang turun dari ketinggian ratusan meter di langit. Bukankah dia sedang mencari kematian? Suara mendesing. Bayangan gelap melayang keluar dari punggung Gao Yu dan berangsur-angsur membesar. Hanya dalam lima tarikan napas pendek, dewa jahat dengan sayap yang dapat menutupi langit dan tanduk yang tampak menyeramkan muncul di belakang Gao Yu. Tubuhnya tidak lebih kecil dari mayat dewa. Rasanya seperti ada iblis kuno yang menyerang dunia. Gao Yu duduk dengan nyaman di bahu dewa jahat dan segera jatuh. Matanya yang gelap dan dingin bersinar karena kegembiraan. Dia merasakan bahwa Zheng Zihe mengolah seni roh neter realem yang murni. Jiwa Zheng Zihe juga mengandung secercah jiwa jahat. Itulah persisnya yang selama ini diimpikannya. 595 Gao Yu duduk di bahu dewa jahat dan dengan cepat jatuh dari awan ke laut dalam. Dewa jahat itu berdiri di permukaan laut seperti gunung hijau tua. Gao Yu mengambil kesempatan itu untuk terbang keluar, matanya bersinar dengan cahaya gelap. Cincin berwajah ogre di tangannya mengeluarkan suara siulan melengking, dan bayangan iblis bergegas keluar. Tubuh dan jiwa Zheng Zihe terikat oleh seni darah, belenggu jiwa. Awan hitam di tubuh telanjangnya berangsur-angsur diwarnai merah oleh darah. Di mata Zheng Zihe, garis-garis berwarna darah yang rumit dan padat muncul. Garis-garis itu terjalin menjadi jaring berwarna darah. Bayangan iblis jahat yang lolos dari cincin berwajah ogre langsung turun di atas kepala Zheng Zihe, membuka mulutnya, dan menghirupnya. Kin Lai. Gao Yu berteriak memperingatkan. Baiklah. Kin Lai sedikit menarik kembali seni darah, belenggu jiwa. Wuss. Jiwa Zheng Zihe terikat erat oleh jaring berdarah dan perlahan melayang keluar dari atas kepalanya. Bayangan iblis jahat yang ganas itu menghisap kuat dan perlahan-lahan menghisap jiwa Zheng Zihe. Jiwa Zheng Zihe terpelintir dan berjuang mati-matian di bawah kendali jaring berdarah. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melarikan diri dari Blut Arts, Sol Sakle. Pada akhirnya, dia berubah menjadi gumpalan jiwa abu-abu dan dimangsa oleh bayangan Viendis Demon. Kegembiraan muncul di mata Gao Yu yang gelap dan dingin. Tanpa sadar dia mengjilat bibirnya dan bergumam, surga membantuku. Suara mendesing. Bayangan iblis jahat yang telah melahap jiwa Zheng Zihe langsung kembali ke cincin berwajah raksasa. Ekspresi Gao Yu tampak gembira, dan senyum puas muncul di wajahnya. Ia mendarat di bahu dewa jahat. Qin Lai, aku akan membantumu mengawasi tubuh utamamu. Dia mengulurkan tangan dan menepuk leher dewa jahat. Dewa jahat yang ganas dan mengerikan ini. Dia berenang dengan cepat melewati laut dalam. Dia segera tiba di kapal besar tempat Xing Seng Nan dan yang lainnya berada. Dewa jahat tidak naik ke kapal. Gao Yu melihat tubuh utama Xing Seng Nan dan Qin Lai digeladak dan berkata, tidak ada yang bisa menghancurkan tubuhmu. Qin Lai menyeringai, menunjuk tubuh Zheng Zihe yang tak berjiwa, dan berkata, makan. Mayat dewa terbesar segera meraih tubuh Zheng Zihe dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Darah dan daging berceceran di mana-mana saat dia mengunyah. Semua praktisi bela diri Istana Awan Hitam berada di ambang kehancuran. Tuan Muda Istana Zheng Yun, tiga ahli puncak alam pemenuhan, dan Tuan Istana Zheng Zihe semuanya terbunuh dalam waktu singkat. Pada saat ini, Istana Awan Hitam, sebuah faksi peringkat tembaga, telah mengalami pukulan yang mengerikan. Bahkan jika semua kultifator yang tersisa berhasil melarikan diri, Istana Awan Hitam akan jatuh dari jajaran faksi peringkat tembaga. Jika mereka diturunkan ke pasukan pangkat besi hitam, mereka akan kehilangan modal untuk bersaing dengan pasukan di sekitar yang pangkatnya sama. Master Pavilion dari Pavilion Laut Surga, Jiang Hao, juga ikut. Ekspresinya menjadi sangat berat, dan dia mulai menilai kembali situasi di dalam hatinya. Mata Siahu Chang berkedip saat dia berpikir untuk mundur. Cahaya merah muncul di mata Qin Lai saat dia melepaskan kesadaran jiwanya dan mengeluarkan perintah. Delapan mayat dewa itu langsung meraum dengan ganas, menyebabkan gelombang besar di laut dalam bergolak seperti naga. Mereka meraum di atas laut dan menyerang dengan ganas. Hua Hua Hua. Pilar-pilar air terbentuk dari kekuatan delapan mayat dewa. Pilar-pilar itu tampak seperti gunung-gunung kristal yang mengjulang ke langit dari laut dalam. Pilar-pilar air itu tingginya ratusan meter dan setebal gunung. Pilar-pilar itu mengjulang ke langit seperti paku-paku raksasa. Ledakan, dentuman, dentuman. Kereta perang kristal yang berputar-putar di langit dihantam oleh pilar air raksasa dan segera hancur menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Para praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi menjerit kesakitan. Tubuh mereka hancur oleh kekuatan yang sangat besar atau jatuh ke laut dalam setelah kereta perang meledak. Di bawah laut, delapan mayat dewa yang kejam membuka mulut mereka yang berdarah dan menunggu untuk waktu yang lama. Situasi kematian pasti keluarga Sing langsung berbalik. Pada saat yang sama, Qin Lai menginjak naga haus darah dan menyerbu ke arah awan di tengah gelombang berdarah yang bergolak. Ki darah yang tak terbatas mengembun menjadi meteor merah tua yang melesat ke angkasa, melepaskan cahaya berdarah menakutkan yang menciptakan aura mengerikan dan jahat. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah drastis. Ia menatap saudara-saudara keluarga Sing yang bersemangat dan kemudian menatap Siahu Chang, yang matanya berbinar-binar. Ia segera mengambil keputusan dan berteriak, mundur. Semua praktisi bela diri Pavilion Laut Surgawi telah menunggu perintah ini. Mendengar ini, mereka segera berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Sebarkan dan bunuh mereka, perintah Qin Lai lagi. Kejar mereka, Sing Yu Yuan juga meraung marah. Delapan mayat dewa itu bagaikan delapan binatang buas raksasa di Lautan Es. Mereka melangkah di atas ombak seolah-olah berjalan di Tanah Datar, mengejar para praktisi bela diri yang melarikan diri dengan kejam. Mereka terus-menerus menciptakan gelombang besar dan tetesan air yang melepaskan sinar cahaya yang mengejutkan. Sing Seng Nan juga memerintahkan anggota keluarga Sing dan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas yang setia pada keluarga Sing untuk menyergap dan membunuh sebanyak mungkin penjajah. Bunuh Xia Huchang, teriak Qin Lai. Saat mengendalikan tubuh leluhur darah, energi jiwanya cepat terkuras. Namun, energi itu ditukar dengan energi roh darah yang tak terbatas jumlahnya. Kedua tangannya menarik udara, dan blood-weeping ghost claw yang panjangnya ratusan meter dengan cepat muncul. Seperti cakar binatang raksasa, cakar itu mencakar Xia Huchang. Baiklah, Sing Yu Miao penuh semangat, matanya dipenuhi nafsu bertarung. Kedua bersaudara itu untuk sementara mengabaikan Jiang Hao dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada Xia Huchang. Mereka bekerja sama dengan Qin Lai untuk menyerang Xia Huchang. Karena getaran spasial yang kacau, tak seorang pun di bagian langit ini dapat melarikan diri dengan seni melarikan diri. Xia Huchang takut saudara-saudara keluarga Sing akan melarikan diri, jadi dia sengaja mengacaukan getaran spasial dan memotong jalur mundur mereka. Pada saat ini, Xia Huchang dengan sedih menemukan bahwa kepintarannya sebelumnya telah menjadi penghalang yang mencegahnya pergi. Dia tidak dapat melarikan diri dengan seni melarikan diri. Qin Lai dan saudara-saudara keluarga Sing telah bekerja sama dan menjadikannya target mereka. Mereka menyerah untuk menyerang yang lain. Jiang Hao fokus melarikan diri dan tidak berniat bertarung bersamanya. Hal ini membuat Xia Huchang meraung. Di sisi lain, Xiang Xi dan dua pelindung agung lainnya berjuang dalam hati mereka. Mereka juga ragu-ragu. Dilihat dari situasinya, karena kemunculan Qin Lai yang tiba-tiba, situasi fatal keluarga Sing telah teratasi. Kematian Zheng Zihe membuat Xiang Xi menyadari bahwa tidak ada harapan keberhasilan dalam operasi ini. Dari tindakan Xia Huchang sebelumnya, Xiang Xi juga tahu bahwa orang-orang itu tidak menepati janjinya. Sebaliknya, mereka punya niat membunuh keluarga Sing. Selain itu, Qin Lai telah berjanji, selama dia bersedia melepaskan, rakyatnya bisa hidup. Semua faktor ini membuat Xiang Xi ragu-ragu. Sulit baginya untuk membuat keputusan. Dia tetap diam. Hal ini juga menyebabkan Xia Huchang tidak memiliki pembantu. Ia harus menghadapi serangan dari saudara-saudara keluarga Sing dan Qin Lai sendirian. Hal ini membuat Xia Huchang sangat tertekan hingga ia ingin muntah darah. Ia terus berteriak dan mendesak Xiang Xi untuk menyerang. Dua cakar hantu menangis darah raksasa. Kekosongan itu bergoyang saat mereka menamparkan dan mencabik Xia Huchang. Tombak emas saudara-saudara keluarga Sing dan burung-burung roh membentuk serangan bertubi-tubi yang hampir menenggelamkan Xia Huchang. Robek dia. Teriak Qin Lai dari atas naga tulang berwarna darah. Energi jiwanya perlahan-lahan abis. Pertarungan melawan Zheng Zihe telah membuatnya kelelahan hingga ia hanya bisa mengandalkan penangkal harta karun pamungkas sekte iblis darah untuk meningkatkan serangannya terhadap Xia Huchang. Naga haus darah tidak mengecewakannya. Senjata mematikan yang disempurnakan secara pribadi oleh leluhur darah ini mengeluarkan raungan naga yang merusak. Ratusan sinar cahaya berwarna darah melesat keluar dari kerangkanya yang menyerupai kristal berwarna darah. Setiap sinar cahaya bagaikan pedang paling tajam. Mereka seperti pedang raksasa paling tajam yang mengumpulkan aura berdarah kental dan membentuk kekuatan mematikan yang tak tertandingi. Xia Huchang terpaksa mundur. Pelindung agung. Su Chang Sheng berseru. Jika kamu memutuskan untuk tidak ikut campur, haruskah kita pergi dulu? Para pengkhianat pulau matahari emas ini dapat melihat bahwa situasinya buruk. Mereka tahu bahwa setelah delapan mayat dewa muncul dari kedalaman laut, kematian tragis Zheng Zihe, dan istana awan hitam serta pavilion laut surgawi terus-menerus mundur, mereka telah kehilangan kemampuan untuk melawan keluarga Xing. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi? Maju. Siang Si menggertakkan giginya dan memberi perintah. Dia, Su Chang Sheng, dan Su Jiadong duduk di kereta perang kristal dan dengan cepat terbang ke burung phoenix api lainnya. Pada burung phoenix api ini, ekspresi Song Ting Yu, Su Emo Yan, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka menjadi waspada dan cemas. Ledakan. Sebuah kereta perang kristal mendarat dengan keras di tanah. Suara Siang Si terdengar dari jauh. Kau harus segera pergi. Pada saat ini, Siang Si tidak berani membuat marah Qin Lai, jadi dia tidak ingin menimbulkan konflik dengan Song Ting Yu dan yang lainnya. Bahkan jika dia ingin pergi, dia tidak lupa membebaskan kereta perang kristal agar Song Ting Yu dan yang lainnya bisa pergi. Maju. Du Siang Yang tertawa. Semua orang bergegas menaiki kereta perang kristal itu. Sebelum burung phoenix api itu bisa terbang, mereka pergi dan mendarat di permukaan laut. Di bawah laut, tiga kapal besar di sisi Siang Si bergemuruh dan terbang ke kejauhan. Qin Lai meninggalkan naga tulang berdarah itu dan meninggalkan medan perang. Dia melihat sekeliling tubuh leluhur darah. Dia melihat Siang Si dan yang lainnya memberikan kereta perang kristal kepada Song Ting Yu dan yang lainnya untuk pergi. Dia juga melihat Siang Si mencoba melarikan diri. Pada saat ini, delapan mayat dewa mengejar para praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam dan pavilion Laut Surgawi dengan gila-gilaan. Mereka menggunakan pilar air untuk menyerang kereta perang kristal. Jika Qin Lai mau, dia hanya perlu mengirim pesan pada delapan mayat dewa, dan mereka akan fokus pada flowing gold fire phoenix milik Siang Si dan ketiga kapalnya. Dia yakin bahwa Siang Si dan yang lainnya tidak dapat menghindari serangan mayat dewa. Teman muda, teman muda, Siang Si, yang pergi bersama flowing gold fire phoenix, berada seribu meter jauhnya dari Qin Lai. Dia melihat situasi itu dan tersenyum pahit. Dia berkata dengan keras, Aku tidak berbuat salah padamu, kan? Dia takut. Dia takut Qin Lai akan memerintahkan mayat dewa dan semua orangnya akan mati di sini. Qin Lai memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Kakak Siang, kau sebenarnya tidak melakukan kesalahan besar. Kau bahkan berhasil memikat musuh keluarga Sing dan membantu Pulau Matahari Emas menyingkirkan dua musuh terbesar mereka, dan dua ahli keluarga Siahu. Qin Lai menyeringai dan berkata, Jadi, sebenarnya kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Malah, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Siang Si terkejut. Kamu juga membantu Pulau Matahari Emas menyingkirkan Bobize, mata-mata yang telah lama bersembunyi. Sing Seng Nan tiba-tiba berteriak di bawah laut. Siang Si tertegun lagi. Pada kenyataannya, kamu dan keluarga Sing tidak memiliki konflik yang tidak dapat diselesaikan. Jika, balas dendam keluarga Sing terhadap tiga keluarga besar tidak seperti melempar telur ke batu. Jika kekuatan Pulau Matahari Emas dapat melonjak dalam waktu singkat, apakah akan lebih mudah bagimu untuk menerimanya? Qin Lai bertanya dengan serius. Melambung. Melambung dalam waktu singkat. Siang Si bingung. Ya, tingkatkan kekuatan seluruh Pulau Matahari Emas dalam waktu singkat. Aku bisa melakukannya. Tatapan mata Qin Lai tampak tulus. 596. Siang Si jelas tidak mempercayainya. Kedua penegak hukum, Su Chang Sheng dan Su Ji Adong, memiliki ekspresi cemas di wajah mereka saat mereka mendesak Siang Si agar segera pergi dengan mata mereka. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Pada saat ini, delapan mayat dewa dan anggota keluarga Sing mengejar orang-orang yang melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sing Yu Miao, saudara-saudara Sing Yu Yuan, dan harta karun utama Sue Sazong, naga haus darah, menyerang Xia Huchang. Ini kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Dalam pandangan Su Chang Sheng dan Su Ji Adong, perkataan Qin Lai hanya untuk mengulur waktu bagi keluarga Sing dan dirinya sendiri untuk mengepung dan membunuh mereka. Mereka tahu kekejaman saudara-saudara keluarga Sing. Mereka tahu bahwa tindakan mereka hari ini akan menyebabkan saudara-saudara keluarga Sing membalas dendam. Oleh karena itu, mereka ingin pergi secepat mungkin. Apa yang akan kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatan Pulau Goldsun? Lagi pula, meskipun kekuatan Pulau Matahari Emas meningkat, ia tetap tidak akan mampu melawan tiga kekuatan besar peringkat perak. Ekspresi Siang Si tampak gelap. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap Sing Yu Miao dan saudara-saudara Sing Yu Yuan dan berkata, apa yang terjadi hari ini telah terjadi. Mulai sekarang, hubungan antara aku dan keluarga Sing tidak bisa lagi sama. Kita, tidak bisa terus bekerja sama di Pulau Matahari Emas. Aku juga tahu bahwa saudara-saudara keluarga Sing tidak akan menoleransi pengkhianatan kita. Penegak hukum Siang, keluarga Sing telah mengecewakanmu. Sing Seng Nan berteriak dari bawah. Kedua saudaraku tidak sekecil itu. Mereka tidak akan memperlakukanmu sebagai musuh. Senyum Siang Si pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak percaya pada jaminan Sing Seng Nan. Dia tahu orang macam apa Sing Yu Yuan itu. Bahkan jika kamu benar-benar ingin pergi, sekarang bukan saatnya. Kin Lai mengerutkan kening dan mendesah. Kalau beneran langsung berangkat aja, katanya. Aku akan memobilisasi keempat mayat dewa. Mereka akan memburu kamu dan orang-orangmu dengan sekuat tenaga. Siang Si dan dua orang penjaga lainnya terkejut, dan ekspresi mereka menjadi gelisah. Awalnya mereka mengira Kin Lai akan mengabaikan mereka dan membiarkan mereka pergi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka tetap tidak bisa menghindarinya. Teman kecil, aku tidak menyinggungmu, kan? Siang Si tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak berani menjadikan Kin Lai sebagai musuh. Delapan mayat dewa saja sudah cukup untuk menghancurkan Pulau Matahari Emas, apalagi leluhur Terminator sendiri. Bagaimana dia bisa melawan Kin Lai? Aku tidak punya pilihan. Aku punya beberapa rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun untuk saat ini. Kin Lai tidak lagi berusaha merahasiakannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kamu mungkin tidak tahu apa artinya delapan mayat dewa muncul, tetapi, jika orang lain menerima berita itu, mereka pasti akan dibunuh. Dia akan segera tahu alasannya. Saya tidak ingin pergi karena kamu, karena kamu yang merilis berita itu. Kamu akan mendatangkan masalah yang tak berkesudahan pada dirimu sendiri. Apa maksudmu? Siang Si masih tidak mengerti. Su Chang Sheng terdiam, lalu gemetar. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia berseru. Mungkinkah? Mungkinkah seluruh benua yang mencari mayat para elit kuno ada hubungannya denganmu? Akhir-akhir ini, semua pasukan peringkat perak di tanah kekacauan disibukkan dengan masalah ini. Berita bahwa jasad para elit kuno telah melarikan diri dari makam para dewa telah lama menyebar ke setiap sudut tanah kekacauan. Kali ini, Pulau Matahari Emas telah mengirimkan tiga burung finiks api emas mengalir dan lima kapal perang untuk mencari mayat para elit kuno di lautan sekitar. Berita tentang delapan mayat dewa tanpa kepala yang terperangkap di benua retakan surgawi yang melarikan diri bersama menyebar pada saat yang sama. Banyak orang tahu tentang hubungan aneh antara delapan mayat dewa dan makam dewa. Jika mereka menghubungkan semua titik-titiknya, menganalisanya, dan memikirkannya dengan serius, mereka secara alami akan memahami misteri di baliknya. Siang Si tersadar dan berseru, mayat para elit kuno ada hubungannya denganmu. Kin Lai mengangguk sambil tersenyum. Mereka ada di bawah laut. Ketika dia mengatakan hal ini, semua anggota keluarga Sing yang mendengar percakapan mereka menjadi bersemangat, mata mereka bersinar karena gairah. Setelah berpikir sejenak, Siang Si menghela nafas, menundukkan kepalanya, dan berkata, sepertinya kita benar-benar tidak bisa pergi. Kin Lai telah memberi tahu mereka lokasi mayat para elit kuno. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika mereka mencoba memaksa keluar, mereka mungkin akan menghadapi serangan paling gila dari Kin Lai. Siang Si baru berada di tahap awal alam fragmentasi, sedangkan dua penegak lainnya baru berada di puncak alam pemenuhan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jangan khawatir, aku bisa menjamin bahwa kamu akan aman. Kin Lai mengganti topik pembicaraan dan berkata, juga, kamu mungkin menemukan sesuatu. Mengaum Pada saat ini, naga haus darah meraum dengan marah, ekornya yang berdarah besar meliup-liup dengan gila dan menciptakan badai berdarah. Siahu Chang segera ditelan oleh badai berdarah itu. Gugusan gelombang berwarna darah yang kuat mengambang dalam pusaran angin, dan gelembung-gelembung darah yang berbau darah membubung ke langit. Siahu Chang berjuang sekuat tenaga, tetapi dia perlahan terdiam. Di dalam pusaran darah, darahnya tampak tersedot kering, dan energi hidupnya cepat memudar. Ketakutan, saudara-saudara Sing Yum Yau buru-buru mundur dari naga tulang berdarah itu, takut kalau-kalau mereka akan terperangkap dalam pusaran angin itu. Siahu Chang terluka parah oleh mereka, lalu dia ditelan oleh pusaran darah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Kedua saudara itu melihat dan segera menyadari bahwa Siahu Chang telah meninggal. Tidak ada cara baginya untuk lolos dari malapetaka ini. Bagus. Sing Seng Nan yang terluka parah melayang dengan gemetar ke langit. Matanya bersinar dengan cahaya balas dendam. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, saat itu, kau membunuh adikku dengan tanganmu sendiri. Hari ini, adikku yang lain membunuhmu dengan tangannya sendiri. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Kau adalah seorang tukang daging yang berlumuran darah keluarga Sing. Ini adalah takdirmu. Saudara-saudara Sing Yum Yau menatap Siahu Chang, yang perlahan-lahan ditelan oleh angin puyuh. Mata mereka merah, dan ekspresi mereka bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kedua bersaudara itu tidak pernah berhenti berpikir untuk kembali ke benua bencana surgawi dan memotong Siahu Chang menjadi seribu keping. Berkali-kali, ketika kedua bersaudara itu menyelinap ke benua bencana surgawi untuk membalas dendam pada praktisi bela diri dari tiga keluarga besar, mereka membayangkan bertemu Siahu Chang lagi dan lagi. Mereka memikirkan segala macam metode berdarah dan kejam untuk melenyapkannya. Sayangnya mereka tidak pernah menemukan sedikitpun kesempatan untuk melakukannya. Jika Kin Lai tidak tiba-tiba muncul dan membalikkan keadaan secepat kilat, mereka pasti akan mengikuti jejak ayah dan saudara keempat mereka. Siahu Chang pasti sudah menghancurkan semua benih harapan mereka. Melihat nyawa Siahu Chang memudar, Sing Yu Yuan dan Sing Yu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Kin Lai dari jauh. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Mereka akhirnya menerima Kin Lai dari lubuk hati mereka. Masih ada Jiang Hao. Kin Lai mengingatkan dengan lembut. Ini wilayahmu. Aku harap tidak ada satupun penjajah yang bisa pergi hidup-hidup. Aku tidak ingin keberadaanku terbongkar. Setelah jeda, Kin Lai berkata, mayat dewa akan bekerja sama denganmu. Saya mengerti. Sing Yu Miao mengangguk. Kemudian, dia dan Sing Yu Yuan pergi dengan kecepatan tinggi. Tubuh mereka bagaikan kilat emas saat mereka mengejar ke arah Jiang Hao melarikan diri. Di sana, mayat dewa tertinggi dan termegah bergerak di permukaan laut seolah-olah itu adalah darat andatar. Ia meraung dan mengayunkan lengannya yang seperti pilar, menghancurkan kereta perang kristal satu demi satu. Aura liar dan bergejolak dilepaskan dari tubuh mayat dewa, membentuk blokade terus-menerus di depan praktisi bela diri pavilion laut surgawi yang melarikan diri. Para praktisi bela diri yang melarikan diri tiba-tiba bertabrakan dengan penghalang tak terlihat dan jatuh tertelan. Mereka dengan cepat ditampar sampai mati oleh mayat dewa seperti lalat, dikunyah, dan ditelan. Adegan itu berdarah dan kejam. Darah sesekali turun dari langit. Banyak praktisi bela diri melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan takut bahwa mereka akan dimakan hidup-hidup oleh mayat dewa. Mereka akan meledak dan mati. Di bawah intimidasi mutlak, seniman bela diri tingkat rendah ini tidak mempunyai harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Sebuah kereta perang kristal tiba-tiba melayang di samping Kin Lai. Song Ting Yu dan yang lainnya di dalam kereta perang itu tampak santai. Mereka tahu bahwa Kin Lai telah mencapai tujuannya. Pada saat ini, Song Ting Yu, Su Emo Yan, dan Xie Jing Suan, yang selama ini menutupi wajah mereka, tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Mereka semua mengungkapkan wajah asli mereka. Song Ting Yu dan Xie Jing Suan baik-baik saja. Meskipun wajah asli mereka cantik dan anggun, mereka bukanlah praktisi bela diri dari negeri kekacauan. Mereka hanya tampak memukau dan iri dengan keberuntungan Kin Lai dalam berhubungan dengan wanita. Mereka tidak punya pikiran lain. Su Emo Yan berbeda. Ketika dia melepaskan penyamarannya dan memperlihatkan wujud aslinya, semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas langsung menjadi heboh. Nona, Nona Sue, ya ampun, dia adalah murid langsung dari Master Sekte-Sekte Iblis Ilusi. Su Emo Yan. Baik anggota keluarga Sing maupun praktisi bela diri di pihak Siang Si telah mengubah ekspresi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang jelas. Pulau Matahari Emas adalah pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi. Di masa lalu, bahkan jika Sing Yu Miao pergi ke Sekte Iblis Ilusi, dia harus bersikap hormat saat bertemu Su Emo Yan. Siang Si, yang memiliki status bangsawan di Pulau Matahari Emas, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk pergi ke Sekte Iblis Ilusi untuk menemui Su Emo Yan. Kemunculan Su Emo Yan membuat para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas sangat ketakutan. Siang Si dan yang lainnya menjadi lebih patuh. 597. Nona Sue, itu benar-benar Anda. Ekspresi Sing Seng Nan sedikit aneh. Dia menatap Kin Lai, lalu menatap Su Emo Yan. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Hari itu, dia memaksa Kin Lai dan ketiga istrinya untuk tidur bersamanya saat dia masih bisa merasakan mereka. Song Ting Yu dan Kin Lai jelas telah melakukannya. Menurut Kin Lai, ketiga wanita itu adalah istrinya. Lalu apakah murid langsung dari Ketua Sekte Ilusori Demon Sek telah melakukannya dengan Kin Lai? Inilah yang membuat Sing Seng Nan paling penasaran. Itu aku, senyum Su Emo Yan murni. Siang Si, yang telah kembali dari makam dewa, mengerti. Itu benar. Su Emo Yan tertawa pelan dan menunjuk Luo Chen dan Du Xiang Yang. Ia memperkenalkan mereka, keduanya juga peserta uji coba makam dewa, Luo Chen dan Du Xiang Yang dari Gunung Pedang Surgawi. Luo Chen. Semua orang berseru, ekspresi mereka semakin serius. Mereka menatap pemuda-pemuda itu dengan suasana hati yang lebih berat. Sama seperti Su Emo Yan, Luo Chen adalah seorang jenius muda yang terkenal dari negeri kekacauan. Dibandingkan dengan Su Emo Yan, ia memiliki satu kelebihan. Nenek Luo Chen adalah Lu Onan. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa melarikan diri. Siang Si perlahan menerima nasibnya. Sepertinya saya tidak perlu bertindak. Kin Lai merasakan energi jiwanya semakin berkurang, dan kesadarannya perlahan-lahan kabur. Matanya memancarkan cahaya berdarah. Dia terbang kembali ke tubuh utamanya di tubuh leluhur darah. Kekuatan jiwanya hanya di alam nether passage. Energi jiwanya terbatas. Setiap detik ia berada di tubuh leluhur darah, energi jiwanya terkuras abis. Jiwa tingkat rendah yang menempati tubuh seorang ahli bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Pada saat yang sama ia memperoleh kekuatan besar. Konsumsi energi jiwa. Rasa tidak nyaman yang kuat. Itu akan selalu ada. Lagi pula, kepemilikan yang kuat seperti ini tidak dapat merangsang potensi tubuh yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika suatu jiwa tingkat tinggi merasuki tubuh jiwa yang lemah, maka ceritanya akan berbeda. Jiwa seorang pembangkit tenaga listrik dapat memperkuat kekuatan yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisik. Dia mampu memperlihatkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya sendiri. Misalnya, jika jiwa Sueli dengan paksa menempati tubuh seorang praktisi bela diri alam Netter Pasej, maka Sueli dapat menggunakan tubuh tersebut untuk menampilkan kekuatan seorang praktisi bela diri alam pemenuhan. Karena Sueli adalah jiwa alam nirvana. Namun, ini tidak ada artinya, dan itu jelas bukan yang diinginkan Sueli. Bahkan jika dia bisa melepaskan kekuatan super, kekuatan semacam itu akan jauh dari apa yang dia harapkan. Tubuh leluhur darah berbeda. Jika jiwa Sueli menyatu dengan tubuh leluhur darah, sekalipun dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh leluhur darah, dia hanya dapat melepaskan 60 persennya. Atau bahkan 30 persen dari kekuatannya. Itu akan melampaui kekuatan Sueli di puncaknya. Namun, Sueli butuh waktu untuk benar-benar menyatukan jiwanya dengan tubuh leluhur darah. Selain itu, ia menghadapi masalah tidak pernah bisa menembus alam leluhur darah. Ini adalah harga yang harus dibayarnya. Jiwa tingkat rendah yang menempati tubuh tingkat tinggi. Situasi yang paling ideal adalah mencapai alam ahli tingkat tinggi. Hampir tidak ada kemungkinan untuk melampauinya. Alasan Kinlai menyerah pada tubuh leluhur darah adalah karena jiwanya terlalu lemah dan tidak dapat menyatu dengan tubuh yang kuat ini. Di sisi lain, dia masih muda dan memiliki kemungkinan tak terbatas untuk terobosan di masa depan. Bahkan, setelah bertahun-tahun mengumpulkan, dia memiliki harapan untuk melampaui level leluhur darah. Dia tidak mau membatasi dirinya sejak awal, dan menetapkan batasan untuk kemajuan masa depannya sejak awal. Suara mendesing. Jiwa sejati Kinlai terbang keluar dan kembali ke tubuh utamanya. Kemudian tubuh leluhur darah menutup matanya dan tidak lagi beriak. Di atas kapal, Kinlai membuka matanya di tubuh utamanya. Ekspresinya jelas putus asa. Dia mengeluarkan dua kristal jiwa dan mulai menyerap kekuatan jiwa untuk pulih di depan anggota keluarga Sing. Pada saat ini, Sing Sengnan, banyak anggota keluarga Sing, Guo Yan Zheng, Qi Jing, dan ahli lainnya telah berkumpul. Siang Si dan dua penegak hukum lainnya mengambang di dekat kereta perang kristal. Namun, mereka tidak mendarat. Sing Yao hanya diam melihat dari samping. Tatapan matanya menjadi sangat rumit, dan hatinya terasa sesak. Dia awalnya ingin membunuh Kinlai dan mencegah Kinlai menggunakan Sing Sengnan untuk menyerang keluarga Sing. Dalam pikirannya, Kinlai pasti mempunyai niat jahat dan ingin menyakiti keluarga Sing sejak dia datang ke sini sebagai anggota keluarga Sing. Pada akhirnya, ketika keluarga Sing hendak dimusnahkan, Kinlai lah yang melangkah maju dan membantu keluarga Sing mengatasi kesulitan mereka. Akibatnya, dia tidak tahu bagaimana memandang Kinlai. Adik kecil, tubuh ini memiliki fluktuasi energi darah yang sangat kuat. Setelah menatap tubuh leluhur darah beberapa saat, Sing Sengnan semakin bingung. Sebuah gambar samar tampak melintas di kedalaman ingatannya. Dia sepertinya pernah mendengar tentang asal-usul tubuh ini di suatu tempat sebelumnya. Tubuh sang leluhur darah, Sue Moyan berkata lembut dari samping. Semua orang yang mendengar ini sangat terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Darah, suara leluhur darah, Sing Sengnan, sedikit bergetar. Sue Moyan mengangguk sedikit dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, Nenek Moyang Sue Sazong, penulis kitab darah, dan sumber seni rohku. Sing Sengnan berseru. Ya, Sue Moyan menyalurkan seni roh darah. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah seperti darah. Aura darah yang kental dan murni muncul dengan jelas dari tubuhnya. Kali ini, semua orang terkejut. Mereka tidak berani percaya bahwa murid langsung dari Master Sekte Ilusori Demon Sek telah mengembangkan Blood Spirit Art. Apa yang sedang terjadi? Siang Sidan yang lainnya menyadari bahwa hal-hal yang mereka temui hari ini menjadi semakin aneh. Mereka telah lama melampaui batas imajinasi mereka. Ibu saya adalah Mo Lingye, dan ayah saya adalah Sue Li. Sue Moyan berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa setelah pengalamannya di makam dewa, dan setelah Yu Men, Feng Yi Yu, dan Jiang Tianxing keluar hidup-hidup, identitas aslinya akan terungkap. Bahkan jika dia sengaja menyembunyikannya, Yu Men dan yang lainnya akan tetap membocorkannya di waktu yang tepat. Tidak akan lama sebelum fakta bahwa dia mengolah seni roh darah dan merupakan sisa dari Sue Sazong akan menyebar ke seluruh benua. Karena dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak ingin terus menyembunyikannya. Dia secara terbuka mengungkapkan fakta bahwa dia telah mengolah seni roh darah. Anda adalah salah satu orang Sue Sazong dan pewaris yang paling sah. Hati Sing Seng Nan terasa berat. Setelah berpikir, dia berkata, ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan setelah kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua kembali. Sue Moyan tersenyum penuh pengertian dan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Penegah hukum siang, ini adalah kepulauan matahari terbenam, wilayahmu. Bukankah sebaiknya kau membuat pengaturan sekarang? Kata Sing Seng Nan. Baiklah, siang si tersenyum pahit dan mengangguk. Maka, di bawah perintah siang si, para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas yang setia kepada siang si di pulau-pulau maju di kepulauan matahari terbenam menjadi sibuk. Beberapa orang bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan mayat, barang-barang berharga, dan batu roh dari mayat. Beberapa orang mengendalikan tiga flowing gold fire phoenix untuk mendarat di tempat-tempat kosong di pulau-pulau. Kelima kapal berlabuh satu demi satu. Du Siang Yang, Song Ting Yu, dan yang lainnya tetap di sisi Qin Lai, menunggu dia memulihkan energi jiwanya sesegera mungkin. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada lagi tanda-tanda pertempuran sengit di kepulauan matahari terbenam. Di bawah cahaya senja, pulau-pulau kecil itu bersinar kemasan dan tampak sangat damai. Dalam dua hari terakhir, Qin Lai telah menggunakan kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwa yang telah digunakannya sebagai leluhur darah. Delapan mayat dewa bekerja sama dengan saudara-saudara keluarga Xing dan bertempur selama dua hari. Mereka sesekali berkomunikasi dengan Qin Lai dan memberitahunya tentang situasinya. Siang Xi dengan tegas membatasi bawahannya. Tidak seorang pun diizinkan membocorkan informasi atau meninggalkan kepulauan matahari terbenam. Xing Seng Nan terus-menerus menghubungi saudara Xing Yu Miao, menanyakan perkembangan terakhir dan menunggu situasi stabil. Hari ketiga Di pagi hari, Qin Lai duduk di atas sebuah batu di sebuah pulau kecil. Tablet penyegel iblis melayang di depannya. Gumpalan cahaya berdarah memanjang dari tubuhnya dan terhubung ke batu nisan penyegel iblis. Karena mayat-mayat dewa semakin menjauh, dia harus menggunakan tablet penyegel iblis untuk mengendalikan pergerakan delapan mayat dewa dan berkomunikasi dengan mereka. Suara mendesing. Tablet penyegel iblis itu perlahan menyusut dan akhirnya menghilang ke dalam cincin spasialnya. Dia tahu bahwa mayat dewa dan pengejaran saudara-saudara keluarga Xing terhadap Jiang Hao dari pavilion Laut Surgawi akhirnya berakhir. Paling lambat, saudara-saudara keluarga Xing dan delapan mayat dewa akan kembali ke kepulauan matahari terbenam. Segala sesuatu berada dalam kendalinya. Qin Lai, saya pergi. Gao Yu tiba-tiba berjalan mendekat dan mengungkapkan niatnya. 598 Gao Yu datang dengan kereta perang kristal. Kereta perang kristal itu hanyalah artefak roh terbang kecil. Kecepatan dan daya angkutnya jauh lebih rendah daripada flowing gold fire phoenix. Tentu saja harga keduanya tidak dapat dibandingkan. Namun, bahkan artefak roh terbang terburuk pun tetaplah artefak roh terbang. Itu lebih berharga daripada kebanyakan kapal, dan bisa terbang jauh lebih cepat. Kereta perang kristal itu ditenagai oleh batu roh. Pada prinsipnya, selama Gao Yu memiliki cukup batu roh, kereta perang kristal itu akan dapat terbang selamanya. Gao Yu akan memiliki alat untuk menjelajahi lautan luas. Setelah mengambil keputusan, Qin Lai berhenti berpikir dan berhenti berkomunikasi dengan mayat dewa. Dia menatap Gao Yu dan berkata, apa rencanamu untuk masa depan? Pertama-tama temukan Jiayue, lalu kumpulkan sisa-sisa jiwa dewa jahat dan tingkatkan kekuatanku sebanyak mungkin. Gao Yu berkata dengan sederhana. Selain menemukan Jiayue, aku dapat membantumu dengan hal lain asalkan kita berjuang berdampingan. Qin Lai berkata dengan tulus. Tak usah dipikirkan, ada beberapa hal yang harus saya lakukan secara pribadi. Gao Yu menggelengkan kepalanya. Anda masih memiliki tiga kelompok elit kuno. Qin Lai mengerutkan kening. Simpan saja untukku. Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Hanya menjinakkan dewa jahat ini dan menyerap warisannya akan membutuhkan banyak waktu dan energi spiritual. Gao Yu berkata dengan dingin. Melihat bahwa Gao Yu telah mengambil keputusan, Qin Lai tidak berusaha membujuknya. Dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Gao Yu dengan sedih dan tak berdaya. Dia menyaksikan Gao Yu mengemudikan kereta perang kristal itu ke arah timur. Gao Yu memang kuat sejak awal. Pikirannya dingin dan keras, dan dia memiliki dewa jahat yang siap membantunya. Qin Lai tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Ia percaya bahwa bahkan di tanah kekacauan di mana pertempuran sering terjadi. Gao Yu juga akan mampu bertahan hidup. Dia bisa menemukan arahnya sendiri. Larut malam pada hari berikutnya. Delapan mayat dewa itu diam-diam kembali dari kejauhan seperti iblis di malam hari. Mereka muncul di laut di depan pulau tempat Qin Lai berada. Sepasang mata seperti lentera itu sangat menarik perhatian di malam hari, menyebabkan banyak praktisi bela diri pulau matahari emas di pulau-pulau terdekat merasa takut di hati mereka. Aura yang terpancar dari delapan mayat dewa juga menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Delapan mayat dewa terjun ke laut dan berkumpul di depan Qin Lai. Semua mata tertuju padanya. Song Ting Yu, Du Siang Yang, Luo Chen, dan yang lainnya merasakan fluktuasi energi yang bergejolak dan segera bergegas. Itu baik-baik saja. Qin Lai menghibur mereka. Mereka sudah kembali. Melihat itu adalah mayat dewa, semua orang menjadi rileks dan menganggup tanpa berkata apa-apa. Qin Lai menyelidiki dengan kesadaran jiwanya. Gumpalan pikiran bercampur dengan kilatan petir kecil menggali ke dalam tubuh delapan mayat dewa dan dengan hati-hati memeriksa aura daging dan darah mereka. Aura padat itu berfluktuasi dan berubah menjadi arus listrik tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa sejati Qin Lai akan mengetahui kondisi delapan mayat dewa. Mata Qin Lai berangsur-angsur berbinar. Mayat dewa semakin kuat. Itu adalah persepsi intuitif yang jelas. Setelah meninggalkan makam para dewa. Di lembah itu, Qin Lai, yang telah menjalin hubungan jiwa dengan delapan mayat dewa melalui tablet penyegel iblis, telah mengetahui kondisi mayat dewa tersebut. Pada saat itu, energi kehidupan dan aura mayat dewa jauh lebih lemah daripada sekarang. Tetapi hari ini, saat dia menenangkan diri dan dengan saksama mengamati perubahan-perubahan kecil pada tubuh para mayat dewa, dia segera menemukan bahwa kekuatan kedelapan mayat dewa itu telah meningkat hingga tingkat yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan kekuatan tubuh para mayat dewa, pertumbuhan semacam ini tidak terlalu kentara. Namun memang benar mereka telah bertumbuh. Mayat-mayat dewa itu awalnya adalah warga negara dewa dari ras pejuang surga. Jiwa mereka telah meledak, dan jiwa mereka yang tersisa telah hilang. Mereka dapat dianggap sebagai jiwa yang diam. Sudah cukup aneh bahwa mayat-mayat itu bisa bergerak dan bertarung. Bagaimana mereka bisa terus tumbuh? Hal ini sangat mengejutkan Qin Lai. Dia serius memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini dan perubahan pada mayat dewa. Lambat laun, dia mengerti. Mayat dewa baru-baru ini memakan banyak daging dan darah. Dalam pertempuran pertama, dengan bantuan delapan mayat dewa, Qin Lai telah membunuh klan Pan Family yang menyerang. Sebagian besar klan Pan Family telah jatuh ke dalam perut mayat dewa. Dalam pertempuran kedua, mayat dewa sekali lagi membalikkan keadaan. Mereka telah membunuh praktisi beladiri Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi dan memakan sejumlah besar praktisi beladiri. Para praktisi beladiri itu setidaknya berada di alam manifestasi. Tubuh mereka telah ditempa oleh energi roh, dan mereka memiliki aura kehidupan yang kuat. Daging dan darah mereka mengandung energi. Mayat dewa menjadi lebih kuat karena ini. Penemuan ini mengejutkan Qin Lai. Saat itu, Sue Sazong telah menjadi anomali di mata semua kekuatan hanya karena meminum darah. Dia dicap sebagai iblis yang tidak lazim dan diburu oleh semua kekuatan. Bukankah mayat dewa yang langsung memakan tubuh praktisi beladiri bahkan lebih ekstrim dari apa yang dilakukan Sue Sazong. Wus-wus. Saat ekspresi Qin Lai tidak yakin, beberapa kereta perang kristal muncul di bawah sinar bulan yang dingin dan secara bertahap mendekat. Setelah berpikir sejenak, Qin Lai tidak berkata apa-apa dan diam-diam mengeluarkan beberapa perintah kepada mayat dewa. Delapan mayat dewa itu segera menyelam ke tempat di mana mayat para elit kuno disimpan. Mereka tidak akan muncul ke permukaan kecuali mereka menerima panggilan Qin Lai. Baru sekarang Qin Lai melihat kereta perang kristal itu. Dia langsung melihat Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan. Mereka berlumuran darah, dan kulit mereka sangat lemah. Bahu dan perut kiri Xing Yu Yuan berdarah deras. Lukanya jelas parah. Teriak Xing Yu Miao. Banyak praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di pulau-pulau sekitar terbangun di tengah malam. Suara kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua Xing Seng Nan sedikit panik. Adik kecil, bawalah adik keduamu beristirahat dan carilah seorang alkemis untuk membantunya mengatasi masalah ini. Teriak Xing Yu Miao. Beberapa praktisi bela diri Pulau Matahari Emas mengawal kereta perang kristal ke salah satu pulau kecil bersama Xing Yu Yuan. Pada saat ini, Siang Si dan dua penegak lainnya juga bergegas. Semua orang dengan cepat berkumpul di sekitar Qin Lai dan mendarat di area terumbu karang. Jiang Hao telah tewas, dan sebagian besar bawahannya juga tewas. Ikan-ikan kecil yang tersisa sedang diburu. Wilayah laut ini milik Pulau Goldsun. Saya sudah mengirim perintah. Saya yakin mereka akan kesulitan melarikan diri. Suara Xing Yu Miao terdengar gelap dan rendah. Namun, kemunculan delapan mayat dewa mungkin tidak sepenuhnya tersembunyi. Ketika dia mengatakan ini, alis semua orang berkerut. Mereka semua menyadari betapa merepotkannya situasi ini. Para praktisi bela diri dari Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi yang menyerbu jumlahnya banyak. Mungkin saja beberapa dari mereka membawa kristal komunikasi. Karena mereka melarikan diri dengan panik, selama mereka punya waktu untuk mengatur nafas, mereka akan dapat mengirim pesan. Dengan cara ini, kemunculan delapan mayat dewa di Pulau Matahari Terbenam dan nama Qin Lai akan diketahui. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum semua kekuatan di negeri kekacauan mengetahui rincian apa yang terjadi di Kepulauan Matahari Terbenam. Jika mereka terus berspekulasi dari mayat para dewa, mereka mungkin dapat menebak bahwa sisa-sisa elit kuno yang melarikan diri dari makam para dewa berada di Kepulauan Matahari Terbenam. Jika itu terjadi, Pulau Goldsun akan menjadi lokasi utama yang didambakan semua kekuatan besar. Tuan Pulau Pertama, apa pendapatmu tentang Sue Sazong sekarang? Qin Lai tiba-tiba bertanya. Nona Sue, apakah Anda benar-benar putri dari senior Sue Li dan Moling Ye? Sing Yu Miao tidak menjawab. Sebaliknya, ia menatap Sue Moyan. Saya menerima berita dari adik perempuan saya beberapa hari ini bahwa Anda adalah keturunan mereka. Saya sangat terkejut. Saya ingin tahu apakah ayah dan ibumu masih hidup. Mereka adalah, Sue Moyan sangat tenang dan menjelaskan, mereka tidak dalam kondisi yang baik. Ayahku hanya memiliki separuh jiwanya, dan ibuku hanya memiliki separuh jiwanya. Tubuh leluhur darah, Sing Yu Miao menatap Qin Lai. Aku akan membawanya ke senior Sue Li dan menyuruhnya menyatu dengan jiwanya. Selain itu, aku akan menggunakan sisa-sisa elit kuno yang kubawa kembali dari makam dewa untuk meningkatkan kekuatan Sue Sazong, kata Qin Lai. Mata Sue Moyan berbinar. Dia mengerutkan bibirnya sedikit dan diam-diam merasa bersyukur. Dia tahu betul apa arti sikap Qin Lai bagi seluruh Sue Sazong. Delapan mayat dewa itu juga akan menjadi dewa pelindung surgawi Sue Sazong, lanjut Qin Lai. Sing Yu Miao menatap keduanya dengan saksama. Setelah beberapa lama, dia menggertakkan giginya dan menganggup dengan berat, berkata, Baiklah, aku bersedia memimpin keluarga Sing dan kembali ke keluarga Sing Sue Sazong. Mulai sekarang, aku akan terus mengakui mereka sebagai pengikut. Berhenti sejenak, Sing Yu Miao menatap siang si dan berkata, Saya hanya mewakili keluarga Sing, bukan pulau matahari emas. Tidak ada perbedaan. Siang si tersenyum pahit. Sing Yu Miao terdiam. Penegah hukum siang, bagaimana sikapmu? Tanya Qin Lai. Saya tidak punya pilihan. Sambil mendesah, Siang si berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku juga bersumpah untuk melayani Sue Sazong dan menjadi pengikut Sue Sazong. 599. Pilihan Sing Yu Miao dan Siang si sesuai dengan harapan Qin Lai. Setelah keduanya menyetujui arahan umum, Qin Lai mengabaikan masalah-masalah kecil dan membiarkan mereka berdiskusi dan menyelesaikannya. Dia percaya bahwa Sing Yu Miao tidak akan melakukan apapun pada Siang si. Siang si dan dua penegak hukum lainnya mewakili inti lama pulau matahari emas. Meskipun kekuatan utama mereka biasa-biasa saja, dan siang si adalah satu-satunya di alam fragmentasi, kekuatan ini tidak dapat diabaikan. Jika mereka kehilangan pasukan ini, kekuatan pulau matahari emas akan sangat berkurang. Ada kemungkinan mereka akan diturunkan ke pasukan peringkat besi hitam. Ini jelas bukan hasil yang diinginkan oleh saudara-saudara keluarga Sing. Dari keinginan Sing Yu Miao untuk membalas dendam, mereka ingin kembali ke benua bencana surgawi dan membunuh tiga keluarga besar. Jika mereka ingin mencapai tujuan ini, kekuatan Goldsun Island saat ini masih jauh dari cukup. Mereka tidak bisa melemah. Karena itu, Kin Lai yakin bahwa Sing Yu Miao dapat menangani hubungannya dengan siang si. Tentu saja, dia perlu meyakinkannya. Kepulauan matahari terbenam dikelola oleh utusan pulau di bawah komando siang si. Atas permintaan Kin Lai, kelompok tersebut diberi sebuah pulau dengan sekitar selusin menara batu. Kin Lai, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan lima orang lainnya tinggal sementara di sana. Tidak perlu menyembunyikan identitas Sue Sazong dengan sengaja. Kin Lai dapat meluangkan waktu dan tenaga untuk memurnikan saripati darah. Sembilan esensi darah dari roh logam, tanah, dan air dimurnikan sepenuhnya oleh seni pemurnian darah dan menyatu dengan darahnya setelah lima hari pemurnian terfokus. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, kekuatan hisap yang kuat datang dari Soul Suppressing Orb di antara alis Kin Lai. Sembilan esensi darah bercampur dengan darah dan energi jiwanya. Mereka ditarik keluar oleh Soul Suppressing Orb. Mereka langsung menuju ke area terlarang di dalam bola itu. Kedalaman jiwanya yang tak tersentuh. Perasaan mengerikan karena darah dan energi jiwanya diekstraksi menenggelamkan Kin Lai sekali lagi, menyebabkan dia cepat menjadi putus asa. Sue Moyan, yang tidak jauh darinya, merasakan kekuatan spiritual darah yang melonjak dan bergegas mendekat. Song Tingyu juga merasakan ketidaknormalan energi hidupnya dan memanggil Song Tingyu. Segera, ketiga wanita itu berkumpul di kamar Kin Lai. Wajahnya pucat seperti kehilangan banyak darah, dan tatapannya lesu. Ketiga wanita itu pernah bertarung dengannya di makam dewa. Ketika mereka melihat ekspresinya, mereka langsung menyadari bahwa situasinya sama seperti terakhir kali. Song Tingyu tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Sue Moyan dan Xie Jing Suan juga tidak terlihat khawatir. Sebaliknya, mereka tampak dipenuhi kegembiraan. Darah ketiga roh dimurnikan dan diserap. Dicampur dengan kekuatan jiwaku dan darah segar. Dia telah kembali ke tempat ini. Kin Lai menunjuk gelabelanya. Ini bagus. Suara Xie Jing Suan dingin, tetapi ekspresinya serius. Tiga makhluk misterius lagi harus lahir. Kin Lai, ini seharusnya bukan hal buruk. Sue Moyan pun mengutarakan pendapatnya. Namun, sebelum ketiga makhluk itu lahir, Anda mungkin akan lemah untuk sementara waktu. Anda perlu terus-menerus memberikan darah dan energi jiwa untuk memelihara mereka. Song Tingyu berpikir sejenak dan diam-diam mengeluarkan semua kristal jiwa di cincin spasialnya. Aku hanya punya ini yang tersisa. Semua orang kecuali Kin Lai telah mengumpulkan sejumlah besar kristal jiwa dari dasar lagu Naguntur. Namun, karena penyempurnaan Kin Lai terakhir kali, karena energi jiwa mereka telah diekstraksi berulang kali, mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan kristal jiwa mereka untuk membantu Kin Lai pulih secepat mungkin. Dari ketiga wanita itu, Song Tingyu tentu saja tidak menahan diri dan mengeluarkan kristal jiwa paling banyak setiap saat. Kali ini, Kin Lai berada dalam situasi yang sama lagi. Tentu saja, dia mengerti bahwa dia membutuhkan sejumlah besar kristal jiwa untuk membantu Kin Lai menghasilkan tiga makhluk baru secepat mungkin. Setelah mengeluarkan semua kristal jiwanya, Song Tingyu tersenyum tipis, matanya yang menawan melirik Sue Moyan dan Sie Jing Suan. Kedua wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan setengah kristal jiwa mereka dan mendorongnya di depan Kin Lai. Haha, ini seharusnya cukup. Song Tingyu tersenyum bagaikan bunga. Tanpa menolak, Kin Lai menyingkirkan kristal jiwa itu, hanya menyisakan dua di telapak tangannya. Sambil menyerap energi jiwa dari kristal jiwa itu, dia berkata, aku tidak akan pergi ke tempat yang kita sepakati. Apa yang kau katakan? Sue Moyan berteriak tanpa sadar. Kita tidak akan pergi ke tempat Sue Sazong untuk saat ini. Kita akan tinggal di Pulau Goldsun dan menggunakan Pulau Goldsun sebagai markas kita, teriak Kin Lai. Ketiga wanita itu menatapnya dengan kaget. Saya yakin identitas kami akan segera terungkap. Fakta bahwa Goldsun Island bekerja sama dengan kami juga tidak akan bisa disembunyikan lama-lama. Kin Lai merenung sejenak dan kemudian melanjutkan menjelaskan. Sekalipun lokasi Sue Sazong dirahasiakan, aku tidak percaya sekte iblis ilusi tidak mengetahuinya. Saya pikir kita harus menyimpan tempat itu untuk saat kita tidak punya pilihan lain selain menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Kakak senior, sebaiknya kau pergi secepatnya dan membawa jasad leluhur darah ke sana agar Sue Lee dapat menyatu dengannya. Anda juga harus mencoba meyakinkan Tuan Anda tentang identitas Anda sebagai Sue Sazong. Tidak perlu meyakinkanku. Tuanku tahu latar belakangku. Sue Moyan berkata dengan santai. Kin Lai terkejut. Dia tahu. Kau tidak perlu khawatir tentang sekte iblis ilusi. Kepatuhan Pulau Matahari Emas kepada Sue Sazong bukanlah masalah. Tuanku tidak akan menimbulkan masalah. Sue Moyan yakin akan hal ini. Kin Lai menatapnya dalam-dalam dan mengangguk sedikit. Tampaknya situasinya tidak terlalu buruk. Dari sikap Sue Moyan, dia tahu bahwa pemimpin sekte ilusori Demon Sek tidak memiliki prasangka terhadap Sue Sazong. Bahkan, dia diam-diam ingin melindungi Sue Sazong. Ketika pikiran ini muncul, pikiran Kin Lai menjadi aktif. Ia menemukan bahwa ketika Sue Sazong dimusnahkan seribu tahun yang lalu, Moling Ye dan para tetua Sue Sazong semuanya datang ke benua pembantaian surgawi dan bersembunyi di wilayah sekte iblis ilusi. Ketika dia memikirkannya dengan saksama, dia perlahan-lahan mulai menebak. Dia menjadi semakin yakin bahwa pemimpin sekte ilusori Demon Sek memiliki hubungan rahasia dengan Sue Sazong. Pada saat ini, Sue Moyan menatap Song Ting Yu dan Xie Jing Suan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, guru dan ibuku pernah menjadi saudara angkat ketika mereka berpergian. Saat itu, guruku bukanlah ketua sekte-sekte iblis ilusi, dan Sue Sazong kita bukanlah tempat yang dibenci semua orang. Mata Kin Lai berbinar. Sebelum Sue Sazong dikepung, ibuku menerima pesan dari tuanku. Kemudian, ibuku pergi bersama para tetua dan melarikan diri ke benua pembantaian surgawi dengan bantuan tuanku. Sue Moyan menjelaskan dengan lembut. Yu Ling Wei dari sekte iblis ilusi adalah alasan mengapa Sue Sazong mampu bertahan hidup. Bahkan tempat persembunyian Sue Sazong saat ini diatur oleh Yu Ling Wei. Dari sudut pandang ini, meskipun Pulau Matahari Emas merupakan kekuatan sekte iblis ilusi, Sue Sazong tidak akan marah jika pulau itu ditundukkan oleh sekte iblis ilusi. Pulau Matahari Emas, lembah bulan biru, dan beberapa kekuatan yang lebih kecil mampu membangun diri di benua pembantaian surgawi dan dilindungi oleh sekte iblis ilusi karena guruku memberi muka pada Sue Sazong. Sue Moyan berkata, guruku berjanji kepadaku bahwa jika mereka bersedia kembali ke Sue Sazong atas kemauan mereka sendiri, dia akan mendukungku. Ekspresi Qin Lai bergetar. Dia berteriak, kamu memiliki tuan yang baik. Sue Moyan tersenyum sedikit. Dengan cara ini, sekte iblis ilusi tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Malah, mereka akan membantu. Kita akan memiliki kekuatan tambahan yang mendukung kita. Qin Lai mengusap dagunya dan berkata, dengan Luo Chen, Du Xiangyang, enam sisa elit kuno, dan Paman Li, Gunung Pedang Surgawi seharusnya tidak menjadi musuh kita. Dengan cara ini, dua dari enam kekuatan besar peringkat perak memiliki hubungan dekat dengan kita. Sue Moyan tanpa sadar berkata, bukankah itu sembilan kekuatan besar? Qin Lai tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Sekte Terminator, Sekte Penyihir Hitam, Sekte Iblis Ilusi, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang adalah enam hegemon sejati dari tanah kekacauan. Bahkan jika tiga keluarga besar bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengan salah satu dari mereka. Sue Moyan berpikir dalam-dalam selama beberapa saat, lalu menganggup dan berkata, itulah kebenarannya. Itu jauh lebih sederhana. Qin Lai merasa pikirannya semakin bersemangat. Aku punya firasat bahwa Cu Li tidak akan mati semudah itu. Selama dia masih hidup, aku telah menyiapkan tiga peninggalan elit kuno untuknya. Cu Li pernah berkata bahwa dia akan mengenalkanku pada leluhur Terminator. Aku yakin bahwa selama aku bertemu leluhur Terminator, aku akan bisa membuat Sekte Terminator mendukung Sue Sasong. Saat dia mengatakan hal ini, mata semua orang berbinar. Jiang Zuse bersekongkol dengan Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 Binatang juga merupakan bagian darinya. Kedua belah pihak sendiri tidak bersih, jadi apa hak mereka untuk mengkritik kita? Qin Lai mendengus dan berkata, menurut pendapatku, Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 Binatang bahkan tidak menganggap Sekte Iblis Darah sebagai tumor yang dapat diangkat dengan begitu cepat. Dalam hal ini, satu-satunya yang bisa membunuh kita adalah kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar. Song Tingyu tertawa pelan. Selama bertahun-tahun, mereka lah satu-satunya yang tidak menyerah untuk membunuh Sue Sazong. Sue Moyan terdiam. He he, sepertinya situasinya jauh lebih baik dari yang kita duga. Qin Lai menjadi bersemangat. 600. Qin Lai awalnya ingin Sue Moyan membawa tubuh leluhur darah langsung ke Sue Lee. Namun, ketika dia mengeluarkan tubuh leluhur darah, dia menemukan bahwa Sue Moyan tidak memiliki apapun untuk menyimpan tubuh leluhur darah. Untuk waktu yang lama, tubuh blut progenitor telah disembunyikan di dalam Soul Suppressing Orb. Tubuhnya tembus pandang seperti batu biop darah. Bukan cincin spasial. Cincin spasial dapat menyimpan kayu, batu roh, bunga, pil, mayat, tulang, dan banyak hal lainnya. Akan tetapi, mereka tidak dapat menyimpan makhluk yang memiliki pikiran jiwa. Bahkan tidak ada sedikitpun. Tubuh leluhur darah ini memiliki pagoda jiwa di kedalaman pikirannya. Ada juga sisa pikiran jiwa yang sangat lemah di tubuhnya. Itulah jiwa leluhur darah yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun sangat lemah hingga bisa diabaikan, namun karena jiwa yang tersisa itulah tubuh leluhur darah hanya bisa disembunyikan di dalam Soul Suppressing Orb dan bukan cincin spasial. Di dalam Soul Suppressing Orb terdapat tiga makhluk yang baru lahir, barang-barang yang sedang disempurnakan, dan naga haus darah. Sama seperti tubuh leluhur darah, ini semua adalah benda yang memiliki jiwa. Meskipun kecerdasan mereka sangat rendah dan mereka baru saja dilahirkan, mereka tetaplah ras yang cerdas dan berjiwa. Kin Lai memiliki Soul Suppressing Orb. Bola itu dapat menyimpan tubuh Blut Ancestor dan menyembunyikan aura darah jahat yang kental dan menyengat di tubuh ini. Sue Moyan tidak memiliki harta karun seperti itu, dan dia tidak dapat menyimpannya di dalam cincin spasial. Ditambah dengan fakta bahwa tubuh leluhur darah itu sangat berat, dia tidak dapat secara diam-diam memindahkan tubuh leluhur darah itu ke tempat Sue Sazong tanpa memperlihatkannya. Oleh karena itu, Sue Moyan pergi lebih awal. Dia akan menemui ketua Sekte Ilusori Demon Sek untuk menjelaskan semua yang terjadi di makam para dewa. Dia pergi ke Sue Sazong untuk menemui ayahnya, Sue Li. Bawalah pengikut Sue Sazong dan jiwa ayahnya ke sini sesegera mungkin. Setelah Gao Yu dan Sue Moyan pergi, hanya Luo Chen, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jing Xuan yang tersisa di sisi Kin Lai. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Xing, Xiang Xi, dan yang lainnya berdiskusi secara intensif di Kepulauan Setting Sun untuk memperbaiki hubungan antara kedua pihak. Kin Lai tidak peduli atau bertanya tentang hal itu, dan hanya menggunakan kristal jiwa untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Dia menggunakan tablet penyegel iblis untuk menyerap aura darah jahat dan memadatkan darah segar. Sepuluh hari kemudian, hubungan antara kakak beradik keluarga Xing dan ketiga penjaga Xiang Xi kembali harmonis, seolah-olah konflik sebelumnya telah mereka abaikan. Hari ke-sebelas, Kin Lai memanggil saudara-saudara keluarga Xing, Xiang Xi, Su Changsheng, dan Su Ji Adong ke pulau tempat dia berada. Tentu saja, Luo Chen dan Du Xiangyang juga hadir. Apakah berita tentang kami yang menggunakan mayat dewa telah bocor? Melihat semua orang hadir, Kin Lai bertanya langsung. Itu aneh, dia belum menerima berita apapun tentang ini. Xing Yu Yuan menjawab, wajahnya masih pucat. Luka-lukanya belum pulih, tetapi banyak orang mulai menyadari adanya kelainan di area laut ini. Misalnya, kepala keluarga dan kekuatan utama keluarga Pantelah lama kehilangan kontak dengan keluarga tersebut. Selain itu, beberapa anggota istana awan hitam dan pavilion laut surgawi telah menghilang. Hal ini menyebabkan sekte penyihir hitam dan sekte iblis ilusi mengirim orang untuk menyelidiki. Keluarga Pan juga dihancurkan oleh kita. Kin Lai berkata dengan santai. Keluarga Xing, Xiang Xi, dan yang lainnya saling bertukar ekspresi penuh pengertian seolah-olah mereka telah menebaknya. Tampaknya berita itu tidak menyebar dengan cepat. Berpikir sejenak, Kin Lai berkata, ini sudah cukup. Adik kecil, panggil kami untuk bertanya pada Xing Sengnan. Kin Lai tersenyum, memandang semua orang, dan berkata, ini hal yang baik. Begitu dia selesai berbicara, tablet penyegel iblis melayang di atas kepala semua orang. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemercik air dari pulau ini. Semua orang menahan nafas dan menatap ke arah laut. Tak lama kemudian, delapan mayat dewa yang tampak seperti dewa kuno muncul dari laut. Delapan mayat dewa itu berjalan dengan langkah yang menggetarkan bumi, menyebabkan pulau itu bergemuruh. Mereka perlahan-lahan sampai ke daratan. Jaring raksasa muncul di depan mata semua orang. Di dalam jaring raksasa itu, ada tubuh-tubuh sebesar gunung. Ada orang-orang klan Asura, binatang buas kuno, roh-roh raksasa, dan ahli-ahli klan kayu. Seperti yang diduga, mereka adalah mayat para elit kuno. Mata semua orang berkobar karena gairah. Kin Lai terus memberi perintah. Tidak butuh waktu lama bagi delapan mayat dewa untuk menyeret tubuh 23 elit kuno ke pulau itu. Pulau tak bernama ini luasnya beberapa ribu meter persegi, tetapi ketika jasad para elit kuno disebarkan di pulau ini, mereka hampir memenuhi seluruh pulau. Beberapa elit kuno, seperti manusia dan orangmu, berukuran seperti manusia biasa. Namun, binatang buas kuno dan roh raksasa masing-masing setinggi 100 meter, dan tubuh mereka seperti gunung kecil. Area tempat mereka berbaring cukup luas. Tubuh para elit kuno tersebar di setiap bagian pulau. Semua jenis aura energi dengan atribut yang tidak diketahui dilepaskan dari tubuh mereka, memancarkan tekanan kuno, sunyi, dan mengguncang jiwa. Ini adalah rampasan perang kita dari makam dewa. Saat ini, ada tujuh orang yang berhasil lolos hidup-hidup. Nasib culi tidak diketahui, tetapi aku akan meninggalkan bagiannya untuknya. Qin Lai melambaikan kereta perang kristalnya dengan santai dan masuk lebih dulu. Kemudian dia memanggil Luo Chen, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan. Ekspresi Xing Yu Miao berubah. Dia juga duduk di kereta perang kristal dan melayang ke langit seperti Qin Lai. Siang Sidan yang lainnya melakukan hal yang sama. Tidak butuh waktu lama sebelum kereta perang kristal itu membawa Qin Lai dan yang lainnya ke langit di atas pulau. Mereka melihat ke bawah ketubuh para elit kuno. Ini adalah saat matahari sedang berada di puncaknya. Di bawah cahaya matahari yang terik, tubuh para elit kuno tampak berkilauan dengan kilau metalik. Mereka secara alami melepaskan sejumlah besar energi. Ini adalah energi murni dari daging dan darah. Pada zaman dahulu, setiap ahli sangat mementingkan pemurnian daging dan darah mereka. Energi dalam jumlah besar mengalir melalui serat-serat halus daging, darah, urat, dan tulang mereka. Bahkan jika jiwa mereka padam, mereka tidak akan padam. Di kereta perang kristal, semua orang memejamkan mata dan mencoba merasakan dengan jiwa mereka. Setelah beberapa saat, semua orang yang membuka mata menunjukkan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Ketika mereka memejamkan mata dan menyelidiki dengan jiwa mereka, mereka menemukan bahwa mayat para elit kuno di pulau di bawah mereka seperti binatang buas raksasa dari era desolate besar. Seolah-olah mereka tidak pernah mati. Hanya energi yang terkandung dalam daging dan darah mereka. Itu cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Itu membuat darah mereka mendidih. Luo Chen, Du Xiangyang, ada enam tubuh di bawah ini yang merupakan milik kalian. Kalian dapat memilih sekarang atau menunggu senior kalian datang. Qin Lai tersenyum tipis dan berkata, jika kau mau, aku bisa membantumu membuka segel di tubuh mereka. Kau bisa langsung menyerap energi di tubuh mereka. Tentu saja, Anda juga dapat mengambil mayatnya dan menggunakan tulang, daging, dan bahkan giginya untuk menyempurnakan senjata. Terserah Anda. Luo Chen dan Du Xiangyang gemetar, mata mereka menunjukkan kegembiraan yang besar. Mereka menatap Qin Lai pada saat yang sama. Kita dapat mengirim pesan ke Gunung Pedang Surgawi. Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Qin Lai mengangguk. Aku menyambut para senior dari Gunung Pedang Surgawi untuk datang dan mengambil barang rampasan milikmu. Kamu yakin? Luo Chen bertanya lagi. Ya, Qin Lai yakin. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya hanya berharap Sue Sazong dapat memperoleh persahabatan dengan Gunung Pedang Surgawi. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah. Du Xiangyang tersenyum senang. Qin Lai. Aku hanya butuh dia. Xie Jing Xuan menunjuk ke bawah. Dia adalah seorang tetua sukumu. Tingginya hanya 1,7 meter, dan tubuhnya berwarna abu-abu kecoklatan seperti kulit pohon. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Sukumu ini tampak sangat tua. Wajahnya keriput, tetapi tubuhnya memancarkan energi kayu yang kaya yang memancarkan sejumlah besar kekuatan hidup. Tablet penyegel iblis melayang di samping Qin Lai. Saat mata Qin Lai bergerak, tujuh cahaya dewa tiba-tiba melesat keluar. Semua orang tanpa sadar melihat cahaya ilahi yang memancar dari tablet. Tujuh cahaya dewa yang menyilaukan, bagaikan tujuh pelangi, diam-diam bersinar di tubuh orang-orangmu. Jika diperhatikan dengan seksama, tampaknya ada energi cair yang mengalir di dalam setiap cahaya ilahi. Itu seperti sungai cahaya yang mendidih, dan simbol-simbol rumit yang tampak seperti pola-pola ilahi melompat dan berkelebat. Lapisan cahaya biru berkabut naik dari tubuh orang-orangmu dan membentuk perisai cahaya setipis sayap jangkrik. Urat-urat daun berwarna hijau muncul di permukaan perisai cahaya dengan kecepatan yang terlihat. Urat-urat itu tampaknya menolak tubuh anggota klan Wutrace, seolah-olah melindunginya. Namun, ketika tujuh cahaya dewa bersinar pada perisai cahaya, ketika pola-pola dewa di dalam sungai cahaya yang bergolak mengalir menuju perisai cahaya biru, perisai itu perlahan-lahan meleleh. Tidak butuh waktu lama bagi perisai cahaya biru itu meleleh menjadi cairan hijau, dan aura kehidupan yang kuat keluar. Cairan hijau menetes ke tubuh anggota klan Raskayu seperti embun di daun pohon, namun tidak langsung menyatu dengan tubuh anggota klan Raskayu. Pada saat ini, Kin Lai menatap Sye Jing Suan, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Saudari Jing Suan, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Mata Sye Jing Suan yang dalam menunjukkan sedikit keterkejutan, seolah-olah dia terkejut dengan cara dia menyapanya. Namun, hanya sesaat, dia menjadi tenang dan berkata, Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tahukah Anda, kali ini giliran Kin Lai yang terkejut. Energi yang melindungi tubuh orangmu adalah mata air kehidupan, dan tetesan embun hijau adalah energi kehidupan murni. Sye Jing Suan ragu sejenak, lalu mengatupkan giginya dan berkata, Sye Mo Yan harus mengeluarkan cukup banyak barang untuk ditukar dengan mata air kehidupan. Kin Lai tertegun sejenak, lalu santai. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, Sister Sye Jing Suan. Sekarang, Sye Jing Suan mendengus pelan. Pembatasan pada tubuhnya telah dipatahkan. Sekarang dia milikmu, kata Kin Lai. Tujuh pelangi misterius ditarik kembali oleh tablet penyegel iblis, dan tablet penyegel iblis menjadi tenang kembali. Perisai cahaya biru di tubuh orang-orangmu meleleh menjadi tetesan air murni dari mata air kehidupan, dan setiap tetesnya tidak bergerak di tubuh. Tepat saat semua orang terkejut, mata Sye Jing Suan memancarkan bercak cahaya biru. Tepat saat kereta perang kristal hendak mendarat, dia tiba-tiba bergegas ke tubuh orang-orangmu dan dengan hati-hati menggunakan wadah khusus untuk mengumpulkan tetesan mata air kehidupan. Kin Lai, Du Siang Yang, dan Luo Chen berteriak bersamaan, napas mereka menjadi lebih berat. Ambillah pilihanmu. Kin Lai tersenyum tipis. Keduanya langsung menjadi gila. Terima kasih. Terima kasih.